Adil. Feng Wanyun mencibir, dan sambil minum dari cangkir anggurnya, dia berkata, Saudara Zhang, kupikir aku memperlakukanmu sebagai saudara, kamu sebenarnya sangat kekanak-kanakan. Mendengar ini, alis Zhang Sanbao berkerut lebih erat. Pikirkanlah, apakah ada keadilan di dunia ini? Jika aku tidak memiliki latar belakang yang baik, menurutmu apakah mereka akan begitu takut padaku dan menghormatiku? Jika aku tidak punya latar belakang yang bagus, apakah kita akan duduk di sini minum dan mengobrol sekarang? Jika memang begitu, aku takut kau pun akan memandang rendah aku. Feng Wanyun mencibir. Tidak tidak tidak. Zhang Sanbao buru-buru melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Kamu sama saja. Jika kamu tidak memiliki ayah yang berkuasa, aku tidak akan duduk di sini minum bersamamu. Ini adalah kenyataan. Yang kuat dihargai dan dihormati, sedangkan yang lemah hanya bisa mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan. Jadi, jangan terlalu naif untuk berbicara tentang keadilan di masa depan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Feng Wanyun tertawa mengejek. Ya, ya, ya. Apalagi yang bisa dikatakan Zhang Sanbao. Dia hanya bisa setuju. Tampaknya masalah ini agak sulit ditangani. Karena jelas bahwa Feng Wanyun bertekad untuk mempersulit keluarga Zhao Xiaojin, dan dengan statusnya, dia tidak dapat ikut campur. Tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Bagaimana bisa ada orang sekecil itu di dunia ini? Apakah perlu membuat keributan besar hanya karena masalah kecil seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah cucu dari tetua ke-10, tidak bisakah dia bersikap sedikit lebih murah hati? Feng Wanyun, keluarlah. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari luar. Zhang Sanbao langsung gemetar, dan anggur dicangkirnya tumpah. Apa yang dilakukan bibi buyut ini di sini? Bukankah masalahnya cukup besar? Pada saat yang sama, Feng Wanyun mengangkat alisnya. Kelopak mata Zhang Sanbao bergedut sedikit, lalu buru-buru tertawa, kakak Feng, tenanglah, aku akan keluar dan mengusirnya. Tunggu, kata Feng Wanyun. Zhang Sanbao menatapnya dengan curiga. Feng Wanyun mengangkat kepalanya dan meminum anggur dicangkirnya, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, awalnya, aku hanya ingin memberinya pelajaran, agar dia bisa menahan diri sedikit di masa depan, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan mengambil satu inci dan mengambil satu mil. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu, lalu menendangnya hingga terbuka dengan satu kaki. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Sanbao mengikuti Feng Wanyun dengan cemas. Mereka berdua berjalan ke kamar dan berdiri di depan pagar. Mereka melihat ke bawah ke lorong dan melihat Zhao Xiaojin berdiri di tengah aula dengan marah sambil berkacak pinggang. Dia tampak seperti harimau betina yang marah. Penjaga rumah bordil, gadis-gadis di restoran, dan para pelanggan semua mundur jauh, takut kalau-kalau mereka akan terlibat. Zhao Xiaojin saat ini jelas berbeda dari sebelumnya. Dulu waktu dia datang ke Zhao Yang, dia hanya marah, tapi sekarang dia sangat marah. Semua orang mengerti Zhao Xiaojin. Pada saat ini, Zhao Xiaojin sama sekali tidak bisa diprovokasi. Zhao Xiaojin, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Cepatlah kembali. Zhang Sanbao berteriak. Zhao Xiaojin tidak menghiraukannya. Ia menatap Feng Wanyun dan berkata, Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kau punya cara untuk membalas dendam, datanglah padaku. Jangan melakukan hal yang tidak bermoral. Pembalasan dendam. Bagaimana situasinya? Semua orang saling memandang. Itu bukan masalah besar sebelumnya, jadi mengapa dia membalas dendam? Kalian masih belum tahu. Beberapa waktu yang lalu, cucu tetua ke-sepuluh ini, Tuan Muda Feng Wanyun, meminta kakeknya untuk mempersulit ayahku. Zhao Xiaojin mengamati kerumunan di sekitarnya dan mencibir. Apa? Hanya masalah kecil saja, dan dia membuat tetua ke-sepuluh khawatir. Semua orang menatap Feng Wanyun dengan kaget. Bukankah ini agak terlalu remeh? Mereka semua masih muda, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada sedikit gesekan. Mereka bisa menyelesaikannya sendiri, jadi mengapa mereka harus membuat tetua ke-sepuluh khawatir? Dia bahkan sampai mempersulit ayah orang lain. Bukankah itu termasuk bullying? Kalian semua sudah melihatnya sekarang, kan? Ini adalah cucu tetua ke-sepuluh kita. Dengan tindakannya, dia benar-benar pantas disebut cucu. Zhao Xiaojin mencibir. Kata-kata ini sudah cukup kasar. Dia langsung memanggil Feng Wanyun dengan sebutan cucu dan sama sekali tidak memberinya muka. Ekspresi Zhang Sanbao sedikit berubah saat mendengar itu. Dia buru-buru menatap Feng Wanyun. Wajahnya memang sangat muram. Dia langsung menatap Zhao Xiaojin dan berteriak, Zhao Xiaojin, apakah kamu sudah selesai bercanda? Enyahlah. Hem. Zhao Xiaojin mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Feng Wanyun berbicara, suaranya dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Zhao Xiaojin berhenti dan menoleh ke arah Feng Wanyun. Dia mencibir dan berkata, Apa? Apakah aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit? Kamu masih membicarakannya. Zhang Sanbao berteriak dengan marah. Saya masih membicarakannya. Zhao Xiaojin juga memiliki sifat keras kepala. Ia menatap Feng Wanyun dan berkata, Selain mengandalkan kakekmu untuk menyalahgunakan kekuasaanmu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau hanya seonggok kotoran, anjing. Selain menjijikan, kau tidak punya kegunaan lain. Sudut mulut semua orang berkedut. Gadis ini benar-benar berani memarahinya. Titik. Di luar restoran. Qin Fei Yang dan si gila juga bergegas mendekat. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, senyum masam muncul di wajah mereka. Tampaknya Zhao Xiaojin sudah sangat menahan diri di depan mereka. Zhao Yang, adikmu ini agak gagah berani. Orang gila itu melirik Zhao Yang di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Zhao Yang juga memiliki senyum masam di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, Kita masih selangkah terlambat. Sekarang setelah kita benar-benar menyinggung Feng Wanyun, bagaimana keluarga kita bisa bertahan dalam aliansi di masa depan? Kamu masih tahu caranya khawatir. Kupikir kau hanya tahu cara makan, minum, dan bermain tanpa peduli apapun di dunia. Orang gila itu menatap Zhao Yang dengan heran. Apa gunanya hidup jika tidak makan, minum, dan bermain? Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa makan, minum, dan bermain tanpa ada beban di dunia? Logika macam apa itu? Zhao Yang memutar matanya ke arah matman dan melihat ke dalam restoran. Wajahnya penuh kekhawatiran. Titik. Di restoran. Zhao Xiaojin bersikap sombong. Wajah Feng Wanyun sehitam air. Penjaga rumah bordil, gadis-gadis di restoran, dan para tamu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Adapun Zhang Sanbao, dia juga kelelahan. Bagaimana dia bisa membantu? Tidak ada cara untuk membantu sama sekali. Tidak berbicara. Itu benar. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Anda tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Kembalilah lebih awal. Jalan di luar tidak mudah untuk dilalui. Jika kamu tidak sengaja jatuh dan melukai tubuhmu yang berharga, kota timur kita tidak akan sanggup menanggung akibat kemarahan tetua ke-sepuluh. Zhao Xiaojin mencibir dan berbalik untuk berjalan keluar lagi. Orang-orang yang menghalangi pintu semuanya mundur ke samping dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Zhao Xiaojin. Di satu sisi. Mereka semua akrab dengan Zhao Xiaojin dan memahaminya. Meskipun emosinya agak meledak-ledak, dia baik hati dan memperlakukan tetangganya dengan baik. Di sisi lain. Karena masalah kecil seperti itu, Feng Wanyun membuat tetua ke-sepuluh khawatir dan mempersulit ayah Zhao Xiaojin. Jadi. Mereka semua mendukung Zhao Xiaojin dari lubuk hati mereka. Apakah aku membiarkanmu pergi? Feng Wanyun berkata dengan sinis sambil menatap punggung Zhao Xiaojin. Hem. Zhao Xiaojin menoleh ke arah Feng Wanyun dan berkata, aku masih butuh izinmu untuk pergi, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Bibi buyutku, bisakah kau anggap ini sebagai permohonan dariku? Jangan memprovokasi dia lagi. Zhang Sanbao mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu, dan bukan berarti aku bersikap sombong. Dia sudah keterlaluan. Zhao Xiaojin berpikir. Aku tahu, tapi. Zhang Sanbao mengernyitkan alisnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara yang sangat keras terdengar. Karena Tuan Muda Feng tidak yakin, maka bertarunglah satu lawan satu dengan Zhao Xiaojin. Siapapun yang tinjunya lebih keras, dialah yang akan memiliki keputusan akhir. Orang yang berbicara adalah orang gila. Hem. Semua orang menatap matman serentak. Mengapa ada begitu banyak orang yang gegabuh hari ini? Karena Tuan Muda Feng tidak yakin, lalu bertarung satu lawan satu dengan Zhao Xiaojin. Kata-kata ini jelas mempermalukan Feng Wanyun lagi. Zhao yang juga tidak menyangka si gila tiba-tiba berkata seperti itu, dan buru-buru berteriak diam-diam, kenapa kamu ikut bersenang-senang, tidakkah menurutmu ini sudah cukup kacau? Apa yang kamu tahu? Orang gila itu memutar matanya ke arahnya dan berjalan masuk ke restoran. Dia menatap Feng Wanyun dan Zhao Xiaojin dan tersenyum, kalian berdua, apa pendapat kalian tentang saranku? Saya sangat bersedia, tapi saya khawatir ada yang tidak punya nyali. Zhao Xiaojin mencibir. Tatapan mata si orang gila itu beralih ke Feng Wanyun, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Feng, karena kita sudah bicara banyak, sebagai seorang lelaki, kamu tidak boleh mundur. Dia bisa tahu sekilas bahwa aura Feng Wanyun berada pada tahap mayat hidup prestasi hebat. Zhao Xiaojin berada di tahap undet pencapaian hebat, sedikit perbedaannya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Feng Wanyun pasti tidak akan berani bertarung dengan Zhao Xiaojin. Tetapi sekarang, dengan provokasi matman, dia harus bertarung bahkan jika dia tidak mau. Karena jika dia tidak bertarung, itu sama saja dengan memperlihatkan kelemahan, dan dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota aliansi di masa mendatang. Saat itu, semua orang akan menunjuknya dari belakang. Lihatlah cucu tetua ke-10 ini, dia bahkan tidak berani menerima tantangan seorang wanita, sungguh pengecut. Kakak Feng, marah itu tidak baik untuk tubuhmu, buat apa repot-repot dengan wanita. Zhang Sanbao menatap Feng Wanyun yang murung dan menasihati sambil tersenyum. Dia sebenarnya memberi Feng Wanyun jalan keluar. Jika Feng Wanyun tahu apa yang baik untuknya, dia akan langsung menganggup dan setuju dengan Zhang Sanbao, bukannya berdebat dengan seorang wanita. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa lolos secara logis, tetapi juga akan menunjukkan kemurahan hatinya. Tetapi, Feng Wanyun tidak melakukan hal itu. Lebih tepatnya, kemarahan di hatinya hampir membuatnya kehilangan akal. Di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar memprovokasi dia lagi dan lagi. Sebagai cucu dari tetua ke-10, harga dirinya pasti tidak akan mengizinkannya. Baiklah. Ayo kita keluar kota dan bertarung satu lawan satu. Feng Wanyun mengangguk kata demi kata, cahaya tajam bersinar di matanya. Mudah. Si gila bertepuk tangan, menolek ke arah orang-orang di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita pergi dan menonton pertunjukan bersama. Ayo, ayo, ayo. Pada saat itu, banyak orang sibuk bergegas menuju gerbang kota. Zhao Xiaojin melirik si gila, lalu mengikutinya keluar. Tigres, sebelum pertempuran dimulai, ingatlah untuk berbicara kepadanya tentang ayahmu. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Zhao Xiaojin tercengang, dan baru saat itulah dia mengerti bahwa si gila melakukan ini untuk membantu menciptakan peluang negosiasi. Tunggu. Harimau betina. Bajingan, beraninya kau memanggilku Harimau betina. Tunggu. Setelah nona ini selesai berurusan dengan Feng Wanyun, aku akan berurusan denganmu perlahan-lahan. Zhao Xiaojin melotot tajam ke arah si gila, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak pasti siapa yang akan berurusan dengan siapa. Orang gila itu tertawa diam-diam. 312. Namun pada saat ini, Mat Man merasakan tatapan dingin menyapu dirinya. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat Feng Wanyun berjalan mendekat sambil menatapnya dengan dingin. Jelas sekali. Perbuatan orang gila itu telah membuat Feng Wanyun marah. Namun si gila tidak peduli, dia malah tersenyum dan menyemangati. Tuan muda Feng, semoga beruntung. Hem. Feng Wanyun mendengus dan berjalan melewati si gila. Zhang Sanbao juga berjalan mendekat dan mengerutkan kening pada si gila. Apakah kamu teman Little Jin? Anda. Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Zhang Sanbao tidak menjawab dan berkata dengan marah, jika kamu benar-benar teman Little Jin, kamu seharusnya tidak main-main dengan Little Jin. Setelah itu, dia menatap Zhao Yang dan menghela nafas. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera mengejar Feng Wanyun. Apakah orang ini gila? Orang gila itu menatap punggung Zhang Sanbao dengan linglung. Zhao Yang berkata, dia tidak gila, dia hanya khawatir pada adikku. Khawatir. Orang gila itu tertegun. Ya. Dia sudah lama mencintai adikku secara diam-diam, tapi adikku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Zhao Yang mengerutkan bibirnya. Jadi begitu. Si gila menganggup tanda mengerti. Ayo pergi. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Mereka bertiga mengikuti di belakang kerumunan dan berjalan keluar kota. Orang gila itu menatap punggung Zhang Sanbao dan bertanya dengan curiga, Zhao Yang, mengapa kamu terlihat seperti tidak menyukainya? Mengapa aku harus menyukai seseorang yang matanya ada di atas kepalanya? Lagi pula, aku tidak layak untuknya. Zhao Yang mendengus dingin. Tidak layak untuknya. Orang gila itu tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Zhao Yang mengerutkan bibirnya dan berkata, namanya Zhang Sanbao, putra tertua dari penguasa kota timur. Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai tahap kesempurnaan abadi dan telah memahami semacam hukum. Hukum. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Mereka menatap punggung Zhang Sanbao dan benar-benar tidak mengenalinya. Saya tidak menyukainya karena sikapnya. Karena dia menyukai adikku, bukankah seharusnya dia bersikap lebih sopan kepadaku? Tetapi setiap kali dia melihatku, rasanya seperti dia melihat seekor lalat dan ingin menamparku ke awan. Meskipun aku tidak berguna, aku tidak sampai kedinginan. Zhao tampak meremehkan. Kamu punya keberanian. Orang gila itu menatap Zhao Yang dengan heran dan mengejek, kamu tidak bisa menyalahkannya. Kamu terlalu playboy. Jika itu aku, aku juga akan menjauh. Apa maksudmu? Apakah saya pernah melakukan sesuatu yang menindas orang lain? Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang menyinggung langit dan akal sehat? Paling-paling cuma makan, minum, dan main. Salah nggak sih? Seperti kata pepatah, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Saya suka makan, minum, dan bermain, tetapi itu tidak berarti saya anak yang hedon. Zhao Yang Tidak Puas Orang gila, orang gila. Orang gila itu menatapnya dengan linglung. Setelah mendengar kata-kata ini, orang ini tampaknya bukan bocah manja yang dia bayangkan. Tentu saja. Sebagai talenta muda di East City, talenta muda seperti apa yang belum pernah saya lihat. Zhao Yang Tersenyum Bangga Hah! Orang gila dan Kinfei Yang Tercengang. Bakat muda Jangan menghina kata, aib, oke. Akan tetapi, dari perkataannya itu, dapat diketahui bahwa Zhao Yang memang masih jauh dari kata berbakat muda. Paling-paling dia bisa dianggap seorang pemalas. Gerbang kota Saat sejumlah besar orang keluar dari gerbang kota, orang-orang di luar kota juga terkejut. Kakak, apa yang terjadi? Seorang pria berpakaian hitam menghentikan seorang pria muda dan bertanya. Zhao Xiaojin dan Feng Wanyun akan bertarung satu lawan satu. Kebanyakan dari kita di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Kata pemuda itu dengan wajah penuh harap. Zhao Xiaojin. Feng Wanyun. Dua orang yang tidak dapat ditemukan sama sekali, mengapa mereka harus bertarung satu lawan satu? Begitu pemuda itu mengatakan itu, semua orang mulai bertanya. Seperti ini. Pemuda itu menjelaskan situasinya secara singkat kepada Kinnan. Jadi seperti ini. Kalau begitu, Feng Wanyun ini benar-benar keterlaluan. Cucu dari tetua ke-sepuluh yang bermartabat hanya memiliki sedikit toleransi, apakah dia tidak takut ditertawakan? Saya mendukung Xiaojin, dia adalah gadis jenius kota timur kita, kita jelas tidak bisa membiarkannya diganggu seperti ini. Benar sekali, saya juga mendukungnya. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kebanyakan orang yang masuk dan keluar dari gerbang kota timur berasal dari kota timur, jadi mereka sangat akrab dengan Zhao Xiaojin. Segera. Zhao Xiaojin dan Feng Wanyun juga keluar satu demi satu. Di depan gerbang kota, ada gletser yang luas. Zhao Xiaojin langsung melangkah keluar dan berdiri di atas gletser. Ia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang mungil dan indah. Rambut panjangnya yang lembut diikat di belakang punggungnya, membuatnya tampak sangat cakep dan berpengalaman. Zhang Sanbao menatap Zhao Xiaojin, dan kekaguman di matanya semakin kuat. Kemudian, dia menatap Feng Wanyun dan berbisik, Saudara Feng, mengapa kita tidak melupakannya saja? Pada titik ini, jika aku masih mundur, maka aku bukanlah seorang pria. Feng Wanyun mendengus dingin dan mendarat di depan Zhao Xiaojin. Qin Fei Yang dan si gila juga berjalan keluar dari gerbang kota dan mengangkat kepala untuk menatap mereka berdua dalam diam. Ledakan. Tubuh halus Zhao Xiaojin bergetar dan aura mengerikan langsung meraung keluar. Tahap kesempurnaan mayat hidup. Feng Wanyun mengamati Zhao Xiaojin dan senyum cabul tiba-tiba tersungging di wajah muramnya dan berkata, terlalu membosankan untuk bertarung seperti ini, mengapa kita tidak bertaruh. Taruhan. Zhao Xiaojin sedikit tertegun, bukankah ini yang diinginkannya. Dia berkata tanpa ekspresi, taruhan apa menurutmu. Jika kau kalah dariku, kau akan menjadi wanitaku dan mendengarkan aku di masa depan. Kata Feng Wanyun. Sialan. Jadi itulah rencananya. Zhao Yang mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama. Ekspresi Zhang Sanbao membeku saat mendengar ini. Dia seharusnya berpikir bahwa dengan kepribadian Feng Wanyun, masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin sejak awal dia memang sudah terpikat pada Zhao Xiaojin, maka dia mengincar Zhao Eriong. Dengan kata lain. Semua ini mungkin rencana Feng Wanyun. Zhao Xiaojin tertegun, lalu dia mengamati Feng Wanyun dengan ekspresi aneh dan bertanya, kamu tidak demam, kan? Aku cuma bertanya, apakah kamu berani? Feng Wanyun berbicara dengan nada sombong. Mengapa saya tidak berani? Zhao Xiaojin tersenyum dingin dan bertanya, tapi bagaimana jika aku menang? Jika anda benar-benar menang, maka anda dapat menyebutkan syarat apapun. Kata Feng Wanyun. Baiklah. Jika aku menang, maka mintalah kakekmu untuk mencabut perintah itu, dan kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku di depan umum. Zhao Xiaojin berbicara kata demi kata, dan kata-katanya tajam, dan dia tidak memberinya kelonggaran sedikitpun. Berlutut di depan umum. Feng Wanyun mengangkat alisnya. Itu benar. Zhao Xiaojin menganggup dan mencibir, jika kau tidak berani, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Betapa sombongnya. Apakah kau pikir aku takut padamu? Feng Wanyun tertawa karena sangat marah. Kalau begitu ini kesepakatan, ayo. Zhao Xiaojin tersenyum dingin, dan wajahnya dipenuhi dengan provokasi. Wah. Feng Wanyun melangkah maju, dan auranya melonjak saat ia melayangkan pukulan ke arah Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin tersenyum menghina, mengangkat lengan rampingnya, dan menunjuk ke arah tinju Feng Wanyun. Benar sekali. Hanya satu jari. Keduanya bertabrakan dengan suara keras. Zhao Xiaojin hanya menggunakan kekuatan satu jari untuk mengirim Feng Wanyun terbang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Seorang kultifator alam abadi prestasi hebat sebenarnya bersaing dengan seorang kultifator alam abadi kesempurnaan dalam hal kekuatan. Bukankah dia mencari masalah? Kerumunan di bawah memandang Feng Wanyun dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Tampaknya cucu ketua-tetua itu bodoh. Karena hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Suara mendesing. Zhao Xiaojin menghempaskan Feng Wanyun dengan satu jari, lalu mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangannya bagaikan badai, begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata. Jelas sekali. Dia harus mengakhiri pertempuran yang membosankan ini sesegera mungkin. Bang, bang. Setelah beberapa saat, hidung Feng Wanyun memar dan matanya bengkak. Keadaannya menyedihkan, dan bagaikan meteorit, dia menghantam gletser di bawahnya. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tetua ke-10 sangat kuat, tapi aku tidak menyangka dia akan memiliki cucu yang tidak berguna. Reputasinya akan hancur di masa depan. Semua orang menggelengkan kepala. Zhao Xiaojin menarik kembali auranya, menatap gletser yang hancur di bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah berakhir, tolong tepati janjimu. Setelah berkata demikian, dia terbang menuju gerbang kota. Lebih. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari bawah gletser yang hancur. Hem. Zhao Xiaojin terkejut, dia berhenti dan melihat ke bawah. Zhao Xiaojin, kamu masih memperlakukan tuan muda ini sebagai sampah, apakah kamu pikir kamu bisa menang begitu saja? Bukankah itu terlalu konyol? Disertai ledakan keras, gletser dalam radius puluhan ribu mil langsung runtuh. Feng Wanyun bergegas keluar dari dalam, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Masih belum menyerah. Zhao Xiaojin mengangkat alisnya dan mendengus dingin, kalau begitu aku akan mengirimmu turun lagi. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan Feng Wanyun. Kekuatan ilahinya melonjak saat dia menamparkan dengan sekuat tenaga. Feng Wanyun tiba-tiba mendongat dan menatap Zhao Xiaojin. Tangan besarnya melesat bagai kilat dan mencengkeram pergelangan tangan Zhao Xiaojin. Apa? Zhao Xiaojin terkejut, dia benar-benar tidak mampu melepaskan diri dari genggaman Feng Wanyun. Dan kekuatan Feng Wanyun tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat, dan tidak lebih lemah darinya sedikitpun. Wajah Feng Wanyun menampakkan senyum, cabul, dan berkata, aku benar-benar semakin menyukaimu. Aku tidak sabar untuk menindihmu di ranjang sekarang juga. Enyahlah. Zhao Xiaojin menjadi murka karena malu, dan langsung menendang ke arah selangkangan Feng Wanyun. Berengsek! Ketika Matman melihat kejadian ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Sungguh wanita yang gagah berani. Namun, Feng Wanyun tampaknya sudah menduga hal ini. Ia mengangkat lengannya yang lain dan mencengkeram pergelangan kaki Zhao Xiaojin lagi. Ia tertawa, kaki ini sangat indah. Sambil berbicara, ia bahkan menggunakan jarinya untuk menggambar. Setelah dimanfaatkan berkali-kali, Zhao Xiaojin benar-benar marah. Kekuatan ilahinya meraung, dan seperti naga besar, ia menyerbu ke arah Feng Wanyun. Feng Wanyun tertawa sinis dan mundur dengan cepat. Dengan lambayan tangannya, gelombang kekuatan ilahi muncul. Ledakan! Kedua kekuatan dewa itu bertabrakan dengan suara keras. Angin bersiul dan kekosongan terdistorsi. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhao Xiaojin. Apa? Melihat pemandangan ini, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Sang dewa Zhao Xiaojin yang sempurna sebenarnya setara dengan sang dewa Feng Wanyun yang fenomenal. Apa yang sedang terjadi? Zhao yang juga menatap Qin Feiyang dan Qin Feiyang dengan heran. Tidak bisakah kamu melihat? Kultivasi Feng Wanyun tidaklah fenomenal. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tidak fenomenal abadi. Lalu, mungkinkah? Zhao yang terkejut dan langsung menatap Feng Wanyun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. 3113 Ledakan Pada saat berikutnya, Feng Wanyun yang berada tinggi di langit memancarkan aura mengerikan. Apa aura ini kalau bukan tahap kesempurnaan abadi? Dia benar-benar menyembunyikan kultivasinya. Semua orang menatap Feng Wanyun dengan kaget. Termasuk Zhang Sanbao. Dia cukup akrab dengan Feng Wanyun, tetapi bahkan dia tidak mengetahui kultivasi Feng Wanyun yang sebenarnya. Zhang Sanbao, ternyata kamu bilang suka sama adikku. Kamu gak ngasih tahu kami hal sepenting itu. Zhao yang tersadar kembali dan langsung melotot ke arah Zhang Sanbao yang berada tidak jauh darinya. Saya pun tidak tahu. Zhang Sanbao mengerutkan kening. Semua orang memanggilnya saudara, bagaimana mungkin kamu tidak tahu. Zhao yang tidak mempercayainya. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku, aku sedang tidak ingin menjelaskannya padamu. Zhang Sanbao melirik Zhao Yang, lalu menatap Zhao Xiaojin, kekhawatiran di wajahnya bertambah. Sebelumnya, meskipun dia khawatir menyinggung Feng Wanyun, setidaknya Zhao Xiaojin tidak akan dalam bahaya. Tapi sekarang, budidaya mereka sama. Feng Wanyun juga merupakan cucu dari tetua ke-10, jadi dia pasti memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Zhao Xiaojin kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran ini. Jika dia benar-benar kalah dari Feng Wanyun, maka dia harus menjadi wanitanya. Memikirkan hal ini, Zhang Sanbao tidak dapat menahan diri untuk menjadi gila. Titik Di langit Wajah Feng Wanyun penuh dengan kebanggaan, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah terbiasa dengan orang-orang yang memanggilmu gadis jenius, jadi kamu benar-benar berpikir kamu seorang jenius. Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Feng Wanyun memang telah mengejutkannya dengan menyembunyikan kekuatannya. Akan tetapi, bukan sampai pada titik menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Kicauan Dia melambaikan tangannya, diiringi teriakan burung phoenix, seekor burung phoenix api besar membubung ke angkasa dengan kekuatan ilahi yang dahsyat. Seni ilahi tingkat paragon. Wajah Feng Wanyun penuh dengan penghinaan, dan dengan lambayan tangannya, seekor ular piton hitam meraung, memperlihatkan taringnya yang ganas, dan menyerbu ke arah burung phoenix api. Sambil meraung, burung phoenix api itu pun roboh di tempat. Ular piton hitam itu bagaikan iblis yang menerkam ke arah Zhao Xiaojin. Ini. Xiaojin, hati-hati. Ini adalah seni ilahi yang menentang surga, dan ini adalah seni ilahi yang menentang surga tingkat tinggi. Ekspresi Zhang Sanbao berubah dan dengan cepat mengingatkannya. Apa? Dia benar-benar menggunakan seni ilahi tingkat tinggi yang menentang surga. Bukankah ini jelas-jelas menindas Xiaojin kita, tidak memiliki seni dewa yang menentang surga. Semua orang langsung marah. Ular piton hitam itu meraung di langit, kekuatannya yang dahsyat mengguncang dunia. Mulutnya yang berdarah seakan ingin menelan Zhao Xiaojin bulat-bulat. Pupil mata Zhao Xiaojin mengecil. Ketika ular piton hitam menerkamnya, dia menggunakan teleportasi dan nyaris menghindarinya. Namun, meskipun ia berhasil menghindari serangan ular piton hitam itu, bekas cakaran tertinggal di bahu kirinya. Pakaiannya robek, memperlihatkan kulitnya yang putih. Bercak darah merembes keluar dari tiga goresan itu. Bagaimana? Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang, agar kamu tidak menderita sakit fisik apapun. Feng Wanyun tertawa keras. Kau pikir kau layak menerima kekalahanku? Zhao Xiaojin memandang luka di bahunya dengan jijik. Aduh! Feng Wanyun tercengang. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Haha! Itulah yang aku suka darimu. Menaklukkan wanita sepertimu memberiku rasa pencapaian. Sekarang, rasakan sendiri keputus asaannya. Feng Wanyun tertawa terbahak-bahak. Dengan suara berdenting yang keras, tombak sepanjang lima kaki muncul. Tombak itu seluruhnya hitam, dan ujung tombaknya memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Wajah Zhao Xiaojin sedikit menggelap. Karena tombak ini juga merupakan artefak dewa yang menantang surga. Ini terlalu banyak. Kau tidak hanya mengaktifkan seni ilahi penentang surga tingkat tinggi, kau bahkan menggunakan artefak ilahi penentang surga. Feng Wanyun, jika kau benar-benar mampu, maka tinggalkan semua harta duniawi ini dan bertarunglah dengan adikku secara terbuka. Zhao Yang Meraung. Meski dia pemalas, meski Zhao Xiaojin sering memarahinya, meski dia biasanya membenci saudara perempuannya ini, tidak dapat disangkal bahwa dia peduli pada keluarganya dan Zhao Xiaojin. Itu benar. Jika kamu mampu, tinggalkan semua harta duniawi ini dan bertarunglah dengan Xiaojin. Jika tidak, bahkan jika kamu menang, tidak ada yang akan yakin. Semua orang mengikuti dan bersorak. Kemenangan yang tidak adil. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang naif. Feng Wanyun menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tombak itu sedikit pulih dan menusuk ke arah dada Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin menghindar lagi dan lagi, tampak semakin malu. Inilah perbedaan antara identitas dan status. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Dalam hal kultivasi, Zhao Xiaojin sama dengan Feng Wanyun. Dari segi usia, Feng Wanyun ini jauh lebih tua dari Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin bisa menyusul nanti, ini sudah cukup membuktikan kalau bakatnya lebih baik dari Feng Wanyun. Namun karena perbedaan identitas dan status, Feng Wanyun memiliki artefak dewa yang menentang surga dan seni dewa yang menentang surga. Jika tidak, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Frenzi mendesah. Memang tidak ada yang adil di dunia ini. Bagi seseorang seperti Feng Wanyun, bahkan jika dia hanya menunggu kematian, selama dia membuka mulutnya, dia akan bisa mendapatkan artefak suci yang diimpikan orang lain. Untuk seseorang seperti Zhao Xiaojin. Tidak peduli sekeras apapun kamu bekerja, kamu tetap kalah dibandingkan dengan pihak lain. Melawan. Kenapa kamu hanya tahu cara menghindar? Apakah ini masih karaktermu, Zhao Xiaojin? Di langit, Feng Wanyun memegang tombak dan tertawa liar dengan semangat tinggi. Tombak ini hanyalah artefak dewa penentang surga tingkat rendah, tetapi bagi Zhao Xiaojin, tombak ini memiliki kekuatan penekan yang mutlak. Dia terus menghindar, di tubuhnya sudah terdapat lebih dari selusin luka dan tubuhnya berlumuran darah. Engah. Tiba-tiba, Zhao Xiaojin tidak dapat menghindar tepat waktu, ujung tombak itu menusuk bahu kanan Zhao Xiaojin. Wajah Zhao Xiaojin langsung memucat. Kakak, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Zhao yang meraung. Ya, dengarkan saudaramu yang sampah itu, akui kekalahanmu, lalu patuhi perintahku. Pada saat itu, kau boleh memiliki seni ilahi apapun yang kau inginkan, artefak ilahi apapun yang kau inginkan. Feng Wanyun tersenyum dan mencabut tombaknya. Darah mengalir deras dari luka di bahu Zhao Xiaojin seperti air mancur. Namun Zhao Xiaojin mengabaikan luka itu dan menatap Feng Wanyun, kamu bilang saudaraku sampah. Kalau dia bukan sampah, lalu dia siapa? Feng Wanyun tertawa. Dipermalukan secara, terbuka, wajah Zhao yang sedikit malu. Ekspresi Zhao Xiaojin menjadi semakin buruk dan berkata, betapapun tidak bergunanya dia, hanya aku, Zhao Xiaojin, yang bisa menindasnya. Kamu pikir kamu siapa? Senyum Feng Wanyun membeku. Wanita ini sungguh berkarakter. Frenzy tertawa. Memang, Qin Fei yang mengangguk. Meskipun dia biasanya memukul dan memarahi Zhao Yang, tidak ada seorang pun yang bisa menghapus rasa peduli di hatinya. Ada pepatah yang mengatakan, memukul itu menggoda, dan memarahi itu cinta. Sikap Zhao Xiaojin terhadap Zhao Yang selalu mengharapkan yang lebih baik darinya dan berharap agar dia bisa bekerja lebih keras. Namun, tidak ada cara lain. Zhao Yang bagaikan babi mati yang tidak takut air mendidih. Tidak peduli seberapa keras dia memukul atau memarahinya, itu tidak ada gunanya. Titik. Menurutmu aku ini siapa? Bagus, bagus, bagus. Kamu masih punya kekuatan untuk bersikap sombong, sepertinya aku tidak cukup kejam. Feng Wanyun tersadar, dan langsung marah karena malu. Dia mengangkat tombak di tangannya dan menyerang Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin mundur selangkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi ini kekuatan penuhmu. Jadi kenapa kalau memang begitu? Bisakah kamu menghalanginya? Feng Wanyun tertawa bangga dan menembakkan tombak lainnya. Sepertinya kebukan hanya sampah, tapi juga katak di dasar sumur. Bodoh, tak tahu apa-apa. Wajah Zhao Xiaojin penuh dengan penghinaan saat dia perlahan mengangkat lengannya. Tiba-tiba, cahaya ilahi berwarna putih susu muncul dari telapak tangannya. Pada saat berikutnya, pedang sepanjang tiga kaki mengembun, dan ketajaman yang menghancurkan dunia segera melonjak keluar. Ini adalah, hukum cahaya, pedang cahaya. Mata Qin Fei Yang dan Matman langsung terbelalak karena marah. Bahkan lelaki tua berambut hitam, yang sedang duduk bersila di tembok kota, tiba-tiba membuka matanya dan menatap pedang panjang di tangan Zhao Xiaojin dengan kaget. Dentang. Zhao Xiaojin meraih pedang panjang dan menghadapi tombak panjang. Kedua senjata dewa itu bertabrakan dengan suara keras dan benar-benar seimbang. Ini. Mata Feng Wanyun tiba-tiba membelalak saat dia berseru, bagaimana kamu bisa memiliki senjata suci yang menentang surga? Senjata suci yang menentang surga? Apakah matamu mempermainkanmu? Apakah ini terlihat seperti senjata dewa? Zhao Xiaojin mencibir. Itu bukan senjata suci yang menentang surga. Feng Wanyun menatap pedang panjang itu dengan bingung. Kau bahkan tidak bisa mengenali kekuatan hukum. Sepertinya kau, cucu dari tetua ke-10, benar-benar seekor katak di dasar sumur. Orang gila itu berbicara dengan ejekan yang tak tersamar. Kekuatan hukum. Feng Wanyun terkejut saat dia menatap Zhao Xiaojin dengan tak percaya dan meraung, kamu sudah memahami kekuatan hukum. Xiaojin sudah memahami kekuatan hukum. Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Para penonton di bawah juga terkejut. Kebanyakan dari mereka tinggal di kota timur, dan beberapa bahkan merupakan tetangga Zhao Xiaojin. Tetapi memahami kekuatan hukum merupakan suatu hal yang besar, namun tidak ada berita sama sekali. Apakah kamu sangat terkejut? Itu benar. Bagi seorang sampah sepertimu yang hanya tahu bagaimana mengandalkan latar belakang keluargamu, kekuatan hukum adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Zhao Xiaojin tampak meremehkan. Itu benar. Dia memang punya kualifikasi untuk memandang rendah Feng Wanyun. Feng Wanyun lebih tua darinya dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik daripadanya. Dia juga menikmati lebih banyak sumber daya dan perawatan daripadanya. Namun, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk tidak hanya mengejar Feng Wanyun dalam kultivasi, tetapi dia juga memahami kekuatan hukum dan meninggalkan Feng Wanyun jauh di belakang. Inilah dia, gadis jenius dari kota timur. Kekuatan hukum Dia hanya berada di alam abadi sempurna, tapi dia benar-benar memahami hukum cahaya. Feng Wanyun menggelengkan kepalanya, merasa sulit menerima kenyataan ini. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung, jadi bagaimana jika kau memahami kedalaman pertama dari hukum cahaya? Aku mempunyai seni beladiri surgawi tingkat tinggi, dan kau masih belum sebanding denganku. Dengan lambayan tangannya, ular piton hitam itu muncul lagi dan menerkam Zhao Xiaojin dengan taringnya yang terbuka dan cakarnya yang teracung. Kamu sungguh menyedihkan. Selain benda-benda suci yang menentang surga yang diberikan kakekmu, kau bahkan tidak bisa mengeluarkan metode yang layak. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya ke udara. Dia berkata dengan dingin, pedang cahaya suci. Dentang. Saat kekuatan hukum muncul, pedang dewa yang lebih mempesona dan mengerikan muncul dari udara tipis. Apa ini? Pedang cahaya suci. Ini bukan kedalaman ketiga dari hukum cahaya. Frenzi menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Qin Fei Yang juga memandang pedang dewa yang melayang di depan Zhao Xiaojin dengan heran dan bingung. Setelah identifikasi berulang kali, dia menemukan bahwa itu memang kedalaman ketiga dari hukum cahaya, pedang cahaya suci. Karena dia telah menguasai hukum cahaya, dia sangat akrab dengan kedalaman ketiga, pedang cahaya suci. Sulit dipercaya. Dia tidak hanya memahami hukum cahaya, tetapi dia juga memahami kedalaman ketiga. Dia memang layak menjadi gadis jenius di kota timur. Hanya berdasarkan hal ini saja, dia mampu menghancurkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di alam awan langit. 3114 Di sisi lain, Feng Wanyun. Pada saat ini, di hadapan Zhao Xiaojin, dia tampak semakin tidak berarti. Dia bahkan lebih malu dari badut. Karena keduanya tidak lagi berada pada level yang sama. Titik. Tidak bisa dihancurkan sempurna, tingkat ketiga yang mendalam. Ada seorang jenius seperti itu di kota timur, dan orang tua ini tidak mengetahuinya sama sekali. Bodoh sekali. Pada saat yang sama. Di tembok kota, lelaki tua berambut hitam itu menatap Zhao Xiaojin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit rasa kesal dan kegembiraan di matanya. Untuk mampu memahami hal ketiga yang mendalam di usia yang begitu muda, prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Titik. Di langit. Zhao Xiaojin meraih pedang cahaya suci, dan cahaya suci bersinar dari tubuhnya. Seperti Dewi Suci yang turun, dia menebas ular piton hitam itu. Ledakan. Dengan suara keras, ular piton hitam dan pedang cahaya suci hancur pada saat yang sama. Setelah itu, Zhao Xiaojin melambaikan tangannya lagi dan mengaktifkan ilmu pedang kedua yang mendalam, pedang penghakiman. Dentang. Dia meraih pedang penghakiman dan mendarat di depan Feng Wanyun. Pedang penghakiman itu langsung ditaruh di leher Feng Wanyun. Feng Wanyun gemetar, dan baru kemudian dia tersadar dari keterkejutannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Xiaojin dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bakat seorang wanita begitu mengerikan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, ia akan mengalami penghinaan sebesar itu di hadapan seorang wanita. Kamu kalah. Zhao Xiaojin berkata dengan dingin. Akan tetapi Feng Wanyun bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan ada sedikit rasa kesal di matanya yang ketakutan. Zhao Xiaojin mengangkat alisnya. Wuih. Zhang Sanbao terbang ke langit dan berdiri di samping Feng Wanyun. Ia menatap Zhao Xiaojin dan berkata sambil tersenyum, Xiaojin, karena kau sudah menang, singkirkan pedang penghakiman. Faktanya, dia tidak bisa tenang. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apapun tentang Zhao Xiaojin yang memahami kekuatan hukum. Bakatnya bahkan lebih baik darinya. Karena dia hanya memahami satu kekuatan hukum, dan baru mencapai kekuatan mendalam pertama. Dan Zhao Xiaojin telah mencapai tahap ketiga yang mendalam. Karena itu, kekagumannya terhadap Zhao Xiaojin menjadi semakin kuat. Hanya dia, Zhang Sanbao, yang layak mendapatkan wanita seperti itu. Titik. Zhao Xiaojin melirik Zhang Sanbao, dan berkata kepada Feng Wanyun, sebagai seorang pria, aku harap kamu akan menepati janjimu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan pedang penghakiman segera menghilang. Dia berbalik dan pergi. Namun saat Zhao Xiaojin baru saja berbalik, Feng Wanyun tiba-tiba meledak, tombak di tangannya menusuk punggung Zhao Xiaojin bagaikan kilat, menembus perut bagian bawahnya. Zhang Sanbao tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan Zhao Xiaojin sendiri merasa sulit mempercayainya. Dia sudah kalah, dan pertarungan sudah berakhir, namun dia masih berani melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Haha. Wanita terkutuk, memangnya kenapa kalau kamu sudah memahami kekuatan hukum? Bukankah kau akhirnya jatuh ke tanganku? Serangan Feng Wanyun berhasil, dan dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kakak Feng, kau sudah bertindak terlalu jauh. Zhang Sanbao tersadar kembali, lalu mendorong Feng Wanyun dengan telapak tangannya, mencabut tombaknya dan berkata dengan marah. Terlalu banyak. Feng Wanyun tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan bangga, kakekku adalah tetua kesepuluh dari aliansi kultifator jahat, bahkan jika aku membunuhnya, apa yang dapat kau lakukan padaku? Anda. Zhang Sanbao mengerutkan kening. Feng Wanyun tertawa dingin, apa? Apakah kau juga ingin menjadikan aku musuh? Saya. Zhang Sanbao menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia menyukai Zhao Xiaojin, tetapi dia juga takut dengan latar belakang keluarga Feng Wanyun. Feng Wanyun maju selangkah dan menyambar tombak dari tangan Zhang Sanbao. Zhang Sanbao gemetar, dan berkata dengan nada mengjilat, Saudara Feng, Lautki Little Jin telah lumpuh, masalah ini juga bisa berakhir sekarang. Akhir. Tidak, tidak, tidak. Saat ini, aku harus mengatakan semuanya sudah berakhir. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mengatakannya. Feng Wanyun menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kami semua dari aliansi, mengapa kamu melakukan ini? Zhang Sanbao terbakar rasa cemas. Zhang Sanbao, kau hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali. Minggirlah, jangan halangi jalanku. Pada saat ini, Zhao Xiaojin yang berdiri di belakang tiba-tiba berbalik dan mendorong Zhang Sanbao. Kelopak mata Zhang Sanbao berkedut, dia segera kembali ke sisi Zhao Xiaojin dan berkata dengan lembut, Jin kecil, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri. Dengan sikapmu yang rendah hati, bahkan aku merasa malu melihatmu. Zhao Xiaojin mencibir, dia mendonga menatap Feng Wanyun, lalu mencibir, di hadapan begitu banyak orang, kamu berani melakukan hal seperti serangan diam-diam, kamu memang cucu yang berjasa. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Feng Wanyun menjadi murka karena terhina, tombak di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan langsung menuju dahi Zhao Xiaojin. Kakak Feng, kamu tidak bisa. Zhang Sanbao berdiri di depan Zhao Xiaojin, wajahnya penuh permohonan. Enyahlah. Feng Wanyun meraung. Jika kau tidak berani bergerak, maka enyahlah ke samping. Zhao Xiaojin juga mendorong Zhang Sanbao sekali lagi. Zhang Sanbao berada dalam situasi yang sulit. Menurutnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Zhao Xiaojin, tetapi mengapa dia tidak disukai oleh Zhao Xiaojin. Titik. Feng Wanyun tidak berhenti, ujung tombaknya memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang, dan niat membunuh di matanya tidak tersembunyi. Namun, Zhao Xiaojin tidak mundur, juga tidak panik. Dia menatap lurus ke arah Feng Wanyun. Bahkan Qin Fei Yang dan Mat Man tidak bisa tidak mengagumi keberanian dan kepahlawanan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Zhao Yang, yang berada di sampingnya, sudah berkeringat deras. Kalau saja ia tidak segera memikirkan cara, adiknya itu pasti akan mati. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakmampuannya sendiri. Kalau dulu dia mau bekerja lebih keras, sekarang dia tidak akan seperti ini. Titik. Nyaris terlambat. Cahaya ilahi tiba-tiba menyapu dari tembok kota dan menyambar tombak Feng Wanyun bagai kilat. Feng Wanyun langsung dipaksa mundur. Hem. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat tembok kota. Mereka melihat lelaki tua berambut hitam itu sudah berdiri dan menatap Feng Wanyun dengan sedikit ketidakpuasan. Jadi orang tua inilah yang melakukan tindakan itu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Orang biasa pasti tidak akan berani ikut campur dalam urusan Feng Wanyun. Zhao Xiaojin tersadar dan menoleh ke arah lelaki tua berambut hitam itu. Ia membungkuk dan berkata, Terima kasih, tetua king. Tidak apa-apa. Pena tua king melambaikan tangannya dan menatap Feng Wanyun, biarkan orang-orang pergi jika memungkinkan, jangan bertindak terlalu jauh. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk memberi saya pelajaran? Feng Wanyun berkata dengan marah. Masih sombong. Orang gila itu terkejut. Meskipun tetua king ini kuat, Feng Wanyun memiliki kakeknya sebagai pendukungnya, jadi dia tentu tidak akan menaruh perhatian pada tetua king. Di mata Feng Wanyun, tetua king mungkin hanya seorang penjaga gerbang. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Jejak rasa jijik merayapi mata matman saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Karena tetua king sudah bergerak, maka kita tidak perlu bergerak lagi. Kita tunggu saja. Qin Fei yang berpikir. Jika tetua king tidak bergerak, maka mereka pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Tetapi sekarang setelah tetua king bergerak, bukan giliran mereka. Menghadapi hinaan Feng Wanyun, tetua king tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata, Jika kamu terus menggangguku seperti ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama kakekmu. Anda. Beri pelajaran pada tuan muda ini. Haha. Feng Wanyun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Pena tua king selalu sangat dihormati di aliansi kita. Jangan bilang dia tidak punya hak untuk memberimu pelajaran. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Hum. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang pemuda ramping berpakaian putih berjalan keluar dari kehampaan. Itu dia. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Itu benar. Orang ini adalah cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi, Ye Tian. Ini tuan muda Ye Tian. Mengapa dia ada di sini? Kerumunan di sekitarnya juga gempar. Para pria menganggap Ye Tian sebagai idola mereka, sementara para wanita menganggap Ye Tian sebagai kekasih impian mereka. Tidak hanya itu, Ye Tian sangat populer. Ye Tian. Ketika Feng Wanyun melihat Ye Tian muncul, dia juga gemetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Kakak Ye Tian. Zhao Xiaojin juga sangat gembira saat dia berlari ke Ye Tian dengan wajah penuh pemujaan. Kakak Ye Tian. Mengapa Xiaojin memanggilnya kakak? Semua orang curiga. Karena di kota aliansi, hampir semua orang memanggil Ye Tian tuan muda, dan hanya sedikit orang yang memanggilnya kakak. Orang yang memanggilnya demikian pastilah orang yang dekat dengannya. Xiaojin, kamu hebat sekali. Baru beberapa saat kita bertemu, dan kamu sudah memahami tingkat ketiga yang mendalam. Ye Tian menatap wanita di depannya, perlahan mengangkat tangan besarnya, mengusap kepala Zhao Xiaojin, dan tersenyum. Ini. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Cara Ye Tian memandang Zhao Xiaojin begitu lembut dan penuh dengan rasa sayang. Terlebih lagi, Zhao Xiaojin juga telah berubah dari dirinya yang sebelumnya biadab, dan menjadi penurut seperti seekor domba kecil. Titik. Pada saat ini, orang yang merasa paling sulit menerimanya adalah Zhang San Bao. Zhao Xiaojin selalu menjadi wanita yang dikaguminya, tetapi melihat hubungan antara Zhao Xiaojin dan Ye Tian, tampaknya itu tidak sederhana. Rasa cemburu segera merayapi hatinya. Berikutnya adalah Feng Wanyun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Xiaojin dan Ye Tian ternyata punya hubungan sedekat itu. Siapa Ye Tian? Dia adalah cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi. Sejak muda, dia telah menjadi pusat perhatian benua timur. Sekarang, dia adalah seorang pria yang telah menguasai dua jenis kekuatan hukum. Belum lagi dia, bahkan kakeknya, tetua ke-10, harus bersikap sopan di depan Ye Tian. Dan sekarang, dia benar-benar memprovokasi wanita Ye Tian, dan bahkan hampir mati di tangannya. Bukankah ini seperti memukul pelat besi? Titik. Zhao Xiaojin menundukkan kepalanya dan berkata, Betapapun kuatnya aku, aku tidak lebih kuat darimu, kakak Ye Tian. Apa hebatnya diriku? Ye Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Sebuah sosok tanpa sadar muncul di benaknya. Pemilik patung ini adalah Qin Fei Yang. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan, maka orang ini benar-benar kuat. Zhao Xiaojin mendonga dan menatap Ye Tian dengan curiga. Mengapa dia melihat sedikit kekecewaan dari ekspresi kakak Ye Tian? Tunggu sebentar. Ye Tian tersenyum pada Zhao Xiaojin, lalu berjalan selangkah demi selangkah di depan Feng Wanyun. Feng Wanyun sangat gugup, wajahnya juga penuh dengan senyum menyanjung, dan berkata, Saudara Tian. Pah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ye Tian mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Ekspresi Feng Wanyun membeku, lalu segera berkata, Saudara Tian, bisakah kau tinggalkan aku sedikit muka? Kamu dan Little Jin awalnya bertarung secara adil. Karena kamu kalah, maka sebagai seorang pria, kamu harus menerima kekalahanmu. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Serangan diam-diam. Dan itu adalah serangan diam-diam terhadap seorang wanita. Apakah menurutmu kau masih punya wajah di aliansi ini? Ye Tian menamparnya sekali lagi. Ya, ya, ya. Maafkan aku, maafkan aku, ini semua salahku, aku minta maaf. Feng Wanyun memohon belas kasihan. Sebelumnya, dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada seorang senior tua seperti Tetua King. Namun, saat ini, dia seperti seekor domba kecil. Dari sini, dapat dilihat bahwa prestise Ye Tian dalam aliansi itu tidak biasa. 3.115 Minta maaf pada Tetua King. Ye Tian mundur ke samping dan menunjuk ke arah Tetua King. Feng Wanyun menutupi wajahnya dan berlari ke arah Tetua King. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maafkan aku. Berlututlah dan minta maaf. Kata Ye Tian. Berlutut. Feng Wanyun membeku. Jika bukan karena Tetua King dan para senior lainnya yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan aliansi penggarap jahat saat itu, apakah kamu akan memiliki kehidupan yang baik sekarang? Ye Tian mengangkat alisnya dan mendarat di depan Feng Wanyun. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Feng Wanyun buru-buru berlutut di udara dan menatap Tetua King. Tetua King, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan berubah di masa depan. Hebat sekali kalau kamu bisa mengubah kesalahanmu. Bangunlah. Penatu Wanyun tersenyum. Terima kasih, Tetua King. Feng Wanyun sangat bersyukur. Akhirnya, dia tidak perlu dipukuli. Ye Tian berkata lagi, Berlututlah dan minta maaf pada Xiao Jin. Saya. Feng Wanyun membeku. Ye Tian berkata, Ini taruhanmu dengannya. Seorang pria harus menepati janjinya. Feng Wanyun mengepalkan tinjunya. Dia yakin bahwa dia akan berlutut di hadapan Tetua King. Lagi pula, seperti yang dikatakan Ye Tian, mereka semua adalah senior. Namun, Xiao Xiao Jin adalah seorang wanita dan dia berasal dari generasi yang sama. Jika dia berlutut di hadapan seorang wanita dari generasi yang sama, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa mendatang? Kakak Ye Tian, lupakan saja. Selama kakeknya tidak mempersulit ayahku, tidak apa-apa. Meskipun Xiao Xiao Jin sedikit liar, dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar membuat Feng Wanyun berlutut di depan semua orang, dia harus selalu waspada terhadap balas dendam Feng Wanyun. Jadi, dia mungkin juga bertindak murah hati dan memperoleh reputasi baik karena kemurahan hatinya. Memang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengacungkan jempol pada Xiao Xiao Jin. Bahkan tetua King pun memujinya. Baiklah kalau begitu. Ye Tian menganggup dan tersenyum pada Xiao Xiao Jin. Ia menatap Feng Wanyun dan berkata, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Xiao Jin? Dia sudah cukup menghargaimu kali ini. Terima kasih, nona Xiao Jin. Feng Wanyun memandang Xiao Xiao Jin dan tersenyum. Tidak perlu, tidak perlu. Xiao Xiao Jin melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Feng Wanyun tersenyum pahit dan mundur ke samping. Dia melirik kerumunan di bawah dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada si gila. Hem. Merasakan tatapan Feng Wanyun, alis orang gila itu berkedut saat dia bergumam dalam hati. Nak, sebaiknya kamu memiliki mata yang jeli. Jangan memprovokasiku. Serentak. Ye Tian mengeluarkan pil ilahi laut esensi dan memberikannya kepada Xiao Xiao Jin. Terima kasih, saudara Ye Tian. Xiao Xiao Jin dengan senang hati menerima pil ilahi laut asal. Pil laut esensi ilahi digunakan untuk memperbaiki laut ki. Efeknya berkali-kali lebih kuat daripada pil laut roh. Melihat ekspresi Xiao Xiao Jin, sepertinya dia tidak mau memakannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Tian menatapnya dengan curiga. Tidak ada, tidak ada. Xiao Xiao Jin melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, tampak sedikit bingung. Dia dengan cepat memasukkan pil ilahi Yuan Hai ke dalam mulutnya. Baiklah, aku akan kembali dulu. Mengenai ayahmu, tetua ke-sepuluh tidak memiliki keputusan akhir. Kakekku harus membuat keputusan. Ye Tian tersenyum. Makna dibalik kata-katanya sangat jelas. Dia akan terlibat sampai akhir. Baiklah. Xiao Xiao Jin mengangguk. Ye Tian tersenyum pada tetua king, lalu memasuki ibu kota aliansi tanpa menoleh ke belakang. Xiao yang segera terbang dan menatap Xiao Xiao Jin dengan curiga. Dia bertanya dengan suara rendah, kakak, kapan kamu mengenalnya? Bukan urusanmu. Xiao Xiao Jin langsung mengerutkan kening. Xiao yang menciutkan tengkuknya dan bergumam tidak senang, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan saja. Mengapa kamu begitu galak? Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Seperti yang diduga, dia telah kembali ke sifat aslinya. Tetua king melangkah maju beberapa langkah dan menatap Xiao Xiao Jin sambil tersenyum serak. Kau putri Zhao Er Yong, kan? Ya. Zhao Xiao Jin menganggup dengan hormat. Tidak buruk, tidak buruk. Zhao Er Yong memiliki putri yang baik. Penatua king terkekeh. Penatua king, kau menyanjungku. Zhao Xiao Jin buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak memujimu. Itu kebenaran. Untuk dapat memahami kekuatan hukum dan alam mayat hidup tingkat ketiga yang sempurna, dengan bakatmu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kau adalah yang terbaik di benua timur. Dulu saya benar-benar buta. Saya sama sekali tidak menyadarinya. Jangan khawatir, aku akan melaporkannya kepada wakil pemimpin. Tidak. Dengan kemunculan Tuan Muda Ye Tian, sepertinya aku tidak perlu melaporkannya. Xiao Jin, pulang saja dan tunggu kabar baik. Tetua king tertawa serak lalu kembali ke tembok kota. Tidak ada yang bisa dilihat. Semuanya, bubar. Kemudian, dia duduk bersila di tembok kota dan perlahan-lahan menutup matanya. Xiao Jin, aku tidak menyangka kau bisa menyembunyikannya dengan baik. Bahkan kami para tetangga tidak mengetahuinya. Apakah kamu takut kami akan cemburu? Semua orang berkumpul di sekitar Xiao Xiao Jin. Tidak, tidak. Saya rasa itu bukan masalah besar, jadi saya tidak mengatakannya. Xiao Xiao Jin buru-buru melambaikan tangannya. Ini bukan masalah besar. Kau benar-benar berpikiran luas, gadis. Hebat sekali. Dengan bakatmu, kau pasti bisa masuk Hall of Fame. Semua orang berbicara sekaligus, dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Aulah ketenaran. Saya pikir saya masih kurang. Xiao Xiao Jin tercengang. Lumayan, lebih dari cukup. Semua orang melambaikan tangan. Apa itu Hall of Fame? Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Namun, jika melihat mata semua orang yang iri, Hall of Fame seharusnya menjadi tempat yang sangat kuat. Titik. Dentang. Tiba-tiba. Suara tembakan tiba-tiba meledak dalam kehampaan. Semua orang tiba-tiba gemetar dan menatap Feng Wanyun. Kenapa dia belum pergi? Feng Wanyun melirik Zhao Xiao Jin, lalu menundukkan kepalanya menatap si gila, dan berkata, Nak, Tuan muda ini ingin menantangmu. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Menantang kakak senior gila, apakah orang ini gila? Yang lainnya pun menatap Mat Man serempak. Mengapa dia menantang orang ini? Itu benar. Saat itu di menara Feng Chen, orang inilah yang berlari keluar dan mengusulkan agar Zhao Xiao Jin dan Feng Wanyun bertarung satu lawan satu. Dan sekarang, Feng Wanyun sudah terjerumus ke dalam kondisi yang menyedihkan, jadi sudah sewajarnya dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Namun, orang ini memiliki sedikit keberhasilan dalam kultifasi alam abadi. Penampilannya pun biasa saja, seolah tidak ada yang menonjol dari dirinya. Zhao Xiao Jin mengangkat alisnya dan menatap Feng Wanyun, Apakah kamu sudah cukup? Orang yang ditantang Tuan Muda ini adalah dia, apa hubungannya dengan Anda? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya hubungan dengan saudara Tian, kamu bisa mengendalikan dunia. Feng Wanyun mencibir. Zhao Xiao Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang gila itu mendesah, benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Jangan bergerak. Kekuatan jahatmu unik, sekali kau bergerak, kau pasti akan mengungkap identitas kami. Qin Fei yang mentransmisikan. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan kekuatan jahatku. Orang gila itu melangkah maju dan mendarat di depan Feng Wanyun sambil tersenyum, setelah menderita kekalahan di tangan Zhao Xiao Jin, kamu datang kepadaku untuk mencari muka, kamu benar-benar tahu cara bermain. Sudahlah, kalau kalah, berlututlah di depan semua orang dan bersujud untuk meminta maaf. Tombak di tangan Feng Wanyun bergetar, dan aura tajam yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Orang gila itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya penuh dengan ejekan. Apakah kamu bodoh? Cepatlah minggir, berpura-pura tenang dan berdiri di sana, apakah kamu sedang menunggu kematian? Zhao Xiao Jin melotot ke arah si gila. Berpura-pura tenang. Orang gila itu tertegun. Apakah ini terlihat seperti saya berpura-pura? Mata macam apa yang sedang kamu lihat? Melihat Zhao Xiao Jin tampak khawatir terhadap si gila, Zhang Sanbao mengerutkan kening dan berlari sambil tersenyum, Xiao Jin, kamu benar-benar mengenalnya. Dalam, Zhao Xiao Jin mengangguk. Zhang Sanbao bertanya dengan curiga, lalu siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu tidak menyebalkan? Zhao Xiao Jin melotot padanya. Zhang Sanbao tersenyum pahit dan berdiri di samping. Melihat si gila yang tidak bergerak, matanya berkilat dengan sedikit kesuraman. Pertama, Ye Tian, dan sekarang orang ini muncul, mereka semua adalah orang-orang yang dipedulikan Zhao Xiao Jin, dan dia tidak mau menerimanya. Kalau dipikir-pikir kembali ke tahun-tahun itu, dia sangat khawatir terhadap Zhao Xiao Jin, tapi Zhao Xiao Jin tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa khawatir terhadapnya. Jadi, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan dia hampir tidak bisa menahan rasa bencinya. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Feng Wanyun mencibir ke arah orang gila, tombaknya memancarkan cahaya hitam, seperti ular piton hitam, menusuk ke arah dahi orang gila. Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Orang gila itu tertawa, dan guntur ilahi meraung dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan. Ini. Pupil mata Zhao Xiao Jin mengecil. Zhang Sanbao juga terkejut. Pena Tuwaking, yang sedang duduk di tembok kota, membuka matanya lagi dan menatap guntur ilahi di sekitar tubuh orang gila. Inilah hukum guntur. Ledakan. Retakan. Guntur ilahi itu bagaikan kesengsaraan surgawi yang turun, mengembun menjadi palu. Hukum petir yang kedua, palu dewa petir, pahamilah. Si gila menyeringai, meraih palu dewa petir, lalu menghantamkannya ke arah tombak. Dengan suara berdenting yang keras, tombak itu hancur di tempat. Lagipula, tombak ini hanyalah artefak dewa tingkat rendah yang menentang surga, dan jauh lebih lemah daripada yang kedua. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Feng Wanyun juga terpental oleh kekuatan besar itu, darah mengucur dari mulutnya. Lengan yang memegang tombak juga terguncang hingga daging dan darah beterbangan di mana-mana. Hukum petir yang kedua. Apa yang sedang terjadi? Biasanya, kita tidak melihat satu monster pun seperti ini. Mengapa dua monster muncul berturut-turut hari ini? Semua orang terkejut. Pena Tuwaking juga sama. Seorang kultifator alam abadi yang sukses kecil benar-benar telah memahami hal mendalam kedua. Bakat ini tampaknya bahkan lebih baik dari Zhao Xiaojin. Tak perlu dikatakan, Feng Wanyun bahkan lebih dari itu. Awalnya dia ingin memetik buah kesemek yang lembut untuk melampiaskan amarahnya dan mengembalikan mukanya, tetapi dia tidak menyangka akan menghantam pelat besi lagi. Ketika kamu menatapku tadi, aku berkata dalam hatiku, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik dan jangan memancing amarahku. Sayangnya, penglihatanmu tidak cukup baik. Sekarang, bukan saja wajahmu tidak kembali, wajahmu malah semakin hilang. Apa namanya ini? Oh benar, kamu minta dipermalukan. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Wajah Feng Wanyun sangat jelek. Hari ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya baginya. Cukup, kita berhenti di sini. Qin Feiyang melangkah maju di depan si gila dan menghentikannya. Dia menyampaikan suaranya kepada Feng Wanyun, percayalah padaku, jangan membuat masalah, atau kau akan semakin kehilangan muka nanti. Feng Wanyun menatap Qin Feiyang dengan muram, lalu melirik ke arah si gila. Dia menyingkirkan pecahan tombak, berbalik, dan terbang menjauh. Saudara Feng, aku akan mengantarmu pergi. Zhang Sanbo buru-buru mengejarnya. Apa yang kau lakukan? Aku masih ingin memberinya pelajaran dan memberinya pelajaran. Orang bila itu menatap Qin Feiyang dengan ketidakpuasan. Ayo, kamu. Kamu adalah seorang kultifator alam abadi yang sukses kecil. Sudah cukup mengejutkan bahwa kamu mengungkapkan hal yang kedua. Jika kamu mengungkapkan hal yang ketiga, aku khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan. Karena sekarang semua orang di benua timur tahu bahwa kita berdua adalah kultifator alam abadi yang sukses kecil dan telah menguasai alam ketiga yang mendalam. Jika mereka memikirkan sesuatu, bukankah kita akan tamat? Qin Feiyang berpikir. Meskipun dia memiliki tanda identitas yang diberikan oleh Zhao Eryong, tanda itu tidak dapat bertahan dalam pengawasan. Karena tidak ada informasi tentang mereka berdua di ibu kota aliansi. Oleh karena itu, lebih baik bersikap rendah hati. Tidak baik menarik terlalu banyak perhatian. 3116 Baiklah, baiklah. Terlalu berbakat juga merupakan masalah. Orang gila itu menyebarkan palutor, menarik hukum petir ke dalam tubuhnya, tampak kesepian seperti salju. Qin Feiyang ingin menamparnya. Saya tidak melihatnya. Kamu benar-benar memahami hukum guntur. Zhao Xiaojin berjalan di depan si gila dan berkata dengan heran. Tentu saja. Siapakah aku, monster nomor satu di ibu kota aliansi? Aku hanya ingin tetap bersikap rendah hati. Si gila tersenyum bangga. Monster nomor satu di ibu kota aliansi. Mulut Zhao Xiaojin berkedut. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Orang ini benar-benar berani menyombongkan diri. Siapa yang tidak tahu bahwa monster nomor satu di ibu kota aliansi adalah Ye Tian. Pada saat ini, tetua Qing melambai pada si gila dan Zhao Xiaojin lalu tersenyum, kalian berdua kemarilah. Hati Qin Feiyang bergetar, dan dia mengirimkan suaranya ke si gila, jangan perlihatkan kekurangan apapun. Mengerti. Orang gila itu membalas dan mengikuti Zhao Xiaojin ke tetua Qing. Tetua Qing menatap si gila dan bertanya, siapa namamu? Kamu wuhui. Orang gila menjawab. Kamu wuhui. Pena Tuwaking merenung sejenak dan mengerutkan kening, mengapa saya belum pernah mendengar nama ini? Aku hanya seorang kultifator alam abadi yang sukses, jadi bagaimana kau bisa mengenalku? Si gila tersenyum malu. Itu benar. Pena Tuwaking menganggup dan tersenyum, kamu bahkan lebih rendah hati daripada Zhao Xiaojin. Aku tidak bisa menahannya. Zhao Xiaojin memiliki seorang ayah yang melindunginya, dan aku hanya memiliki seorang saudara laki-laki. Kami bersaudara saling bergantung satu sama lain, jadi kami harus bersikap rendah hati. Sama seperti hari ini, jika kita secara tidak sengaja menyinggung seseorang seperti Feng Wanyun, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Kata orang gila itu dengan wajah penuh keluhan. Itu benar. Tetua King menganggup, wajahnya penuh simpati. Dia menatapkin Feiyang dan bertanya, dia saudaramu. Ya. Nama saudaraku adalah Mo Wu Yuan. Si gila menganggup. Baiklah. Bekerjalah dengan giat, dan aku akan melaporkannya ke atasan dan melihat apakah aku dapat membantumu mendapatkan tempat di Hall of Fame. Jika kamu bisa masuk Hall of Fame, maka tidak akan ada seorang pun yang berani menindasmu. Pena Tuwaking tersenyum. Terima kasih, Tetua King. Orang gila itu membungkuk dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Menemukan dan memelihara bakat adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Pena Tuwaking melambaikan tangannya dan tersenyum. Orang gila itu mendesah. Andai saja semua orang di ibu kota aliansi seperti dirimu. Dengarkan apa yang kamu katakan. Kemanapun Anda pergi, akan selalu ada orang jahat. Namun pada akhirnya, orang baik tetap menjadi mayoritas. Pena Tuwaking tersenyum. Ya, ya, ya. Si gila mengangguk. Baiklah kalau begitu, mari kita buat jembatan kontrak sehingga kami dapat menghubungi Anda saat waktunya tiba. Setelah Tetua King selesai berbicara, dia menatap Zhao Xiaojin dan berkata sambil tersenyum, keluarkan juga batu transmisi suara dewa. Mereka berdua mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan membangun jembatan kontrak dengan Pena Tuwaking. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Pena Tuwaking tersenyum. Baiklah. Keduanya mengangguk dengan hormat. Kemudian, mereka menoleh ke Kinfei Yang dan Zhao Yang dan berkata, ayo pergi. Mereka berdua buru-buru mengikutinya. Dia memasuki kota itu lagi. Banyak orang mulai memandang Zhao Xiaojin dengan kagum. Pertama, karena kekuatannya sendiri. Kedua, karena hubungannya dengan Ye Tian. Zhao Yang mendekat ke Zhao Xiaojin dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kakak, katakan saja padaku, kapan kamu bertemu Ye Tian. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan merasa tidak nyaman. Bisakah kamu diam? Zhao Xiaojin menatapnya dengan tidak sabar. Aku saudaramu. Zhao Yang cemberut. Ya, kau memang saudaraku, tetapi apa yang telah kau lakukan untukku. Akulah yang membantumu membersihkan kekacauan di luar sepanjang hari. Zhao Xiaojin mendengus dingin. Ya, ya, ya. Adikku yang terbaik, dia hanya peri kecil. Zhao Yang terkekeh. Zhao Xiaojin tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menatap tajam ke arah Zhao Yang dan berkata, kakak Ye Tian dan aku bertemu di hari ulang tahunku yang ke-16. Apa-apaan? Kalian bertemu saat berusia 16 tahun. Zhao Yang tercengang. Dalam. Zhao Xiaojin mengangguk. Bagus sekali kau menyembunyikannya dari kami selama bertahun-tahun. Sudut mulut Zhao Yang berkedut. Di usianya yang ke-16, dia masih seorang gadis muda. Meskipun Zhao Xiaojin tampak muda sekarang, dia adalah seorang antik tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Kakak Ye Tian tidak mengizinkanku mengatakannya. Dia bilang kalau semua orang tahu kalau aku kenal dia, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jadi, kami sudah bertemu secara rahasia. Kata Zhao Xiaojin. Ini pertemuan rahasia, kan? Aku heran kenapa kamu meremehkan Zhang Sanbao. Ternyata kamu sudah punya seseorang di hatimu. Zhao Yang cemberut. Jangan bicara omong kosong. Zhao Xiaojin tersipu dan melotot tajam ke arahnya. Oke oke oke. Pokoknya, aku tidak suka Zhang Sanbao ini. Dia suka menyanjung, menyanjung, dan tidak punya pendirian sama sekali. Ye Tian masih yang terbaik. Jika aku menjadi saudara iparnya, bukankah aku akan bisa melakukan apapun yang aku inginkan dalam aliansi di masa depan? Zhao Yang mengusap tangannya sambil menatap penuh kerinduan. Kakak ipar, kamu terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu cemburu padaku, aku tidak akan berdebat denganmu. Zhao Yang tersenyum bangga. Cemburu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap Zhao Xiaojin, dan berkata sambil tersenyum, aku dapat melihat bahwa kamu sangat menyukai Ye Tian. Wajah Zhao Xiaojin langsung memerah. Qin Fei Yang mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi aku juga bisa melihat sikap Ye Tian terhadapmu. Hem. Zhao Xiaojin segera menatap Qin Fei Yang. Cara dia memandangmu. Ketika Qin Fei Yang mengucapkan kata-kata ini, dia seakan-akan telah memikirkan sesuatu yang indah dan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan secercah senyum di wajahnya. Katakan. Desak Zhao Xiaojin. Qin Fei Yang melirik Zhao Xiaojin, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, lebih baik aku tidak mengatakannya, nanti itu akan menyakitimu. Mengapa kamu seperti ini? Kau hanya mengucapkan setengah dari kata-kata itu. Apa kau tidak membuatku penasaran? Harusku katakan, aku tidak takut terluka. Zhao Xiaojin berkata dengan marah. Baiklah. Cara Ye Tian memandangmu seperti memandang adik perempuan yang imut. Jadi di dalam hati Ye Tian, dia hanya melihatmu sebagai adik perempuannya dan tidak punya pikiran lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Anda tidak mengatakannya, itu memang benar adanya. Cara dia memandang Zhao Xiaojin sama seperti cara kamu memandang Fire Lotus dan Sangguan Kiyu. Kata orang gila dalam hati. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, itulah sebabnya aku bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat yang sama. Ketika Zhao Xiaojin mendengar ini, tubuhnya sedikit menegang, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata dengan tidak senang, kamu tidak memiliki mata kebenaran yang berapi-api, bagaimana kamu bisa melihatnya dengan sekali pandang. Emosi di mata tidak dapat disembunyikan, hanya saja Anda ada di dalamnya dan tidak menyadarinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mendengar ini, Zhao Xiaojin mengerutkan bibirnya, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, aku masih sangat puas menjadi adik perempuan kakak Ye Tian. Lebih baik jika kamu memiliki pikiran seperti itu. Agar kamu dan Ye Tian tidak terluka di kemudian hari. Bagaimanapun juga, perasaan tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak, pada akhirnya, apalagi saudara kandung dengan nama keluarga yang berbeda, kita bahkan tidak bisa berteman. Qin Fei Yang tertawa. Kamu tampaknya tahu banyak tentang perasaan. Zhao Xiaojin menatap Qin Fei Yang dengan heran. Aku. Qin Fei Yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, anggap saja itu adalah orang yang berpengalaman dalam berbicara. Orang yang berpengalaman. Kamu sudah menikah. Semua saudara menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apakah ada masalah? Qin Fei Yang tidak mengerti. Ada masalah. Zhao Yang bergumam sambil hati-hati mengamati Qin Fei Yang dari kepala sampai kaki. Masalah apa? Qin Fei Yang curiga. Lihatlah dirimu. Kamu tidak punya bakat, kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak punya bakat. Jangan bicara tentang orang lain dulu, bicara tentang aku saja. Lihat saja penampilanmu, kamu bahkan tidak bisa mencapai sepertiga dari ketampananku, bagaimana mungkin ada wanita yang menyukaimu. Wanita ini pasti buta, atau dia wanita setingkat dinosaurus. Ya, itu pasti terjadi. Melihat Zhao Yang menggelengkan kepalanya dan merasa senang dengan dirinya sendiri, Qin Fei Yang tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa. Sejujurnya, orang ini cukup lucu. Zhao Yang melihat kesunyian Qin Fei Yang dan terkekeh, benarkah? Ya, ya, ya. Tuan muda Zhao berbakat dan cerdas, saya mengagumi Anda. Qin Fei Yang terkekeh. Zhao Yang tersenyum bangga, lalu menarik Qin Fei Yang ke samping dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, jangan berkecil hati, tidak ada aturan di dunia ini yang mengatakan bahwa pria yang sudah menikah tidak boleh bersenang-senang di luar, kan? Apa yang sedang kamu coba katakan? Qin Fei Yang tercengang. Yang ingin kukatakan adalah, aku akan mengajakmu ke Menara Feng Chen untuk bersenang-senang suatu hari nanti, aku jamin kamu akan puas. Zhao Yang terkekeh. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Tidak perlu berterima kasih padaku, kita ini saudara, kita berbagi suka dan duka. Zhao Yang melingkarkan lengannya di leher Qin Fei Yang, kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung, terlihat sangat lucu. Apakah kamu ingin mengajakku bersenang-senang juga? Zhao Xiao Jin mencubi telinga Zhao Yang dan tertawa jahat. Mengapa gadis sepertimu pergi? Zhao Yang buru-buru berteriak. Kamu masih membicarakannya. Zhao Xiao Jin menggertakkan giginya. Aku akan berhenti, aku akan berhenti. Zhao Yang melambaikan tangannya dan memohon belas kasihan. Kamu orang yang tidak berguna dan kamu ingin menyesatkan orang lain. Aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati. Wajah Zhao Xiao Jin dipenuhi kemarahan. Kakak beradik ini sebenarnya sepasang musuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan bilang, aku cukup beruntung punya kakak seperti dia yang mau merawatku. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Maksudmu, Zhao Xiao Xin tidak cukup tegas padamu. Baiklah, saat kita kembali ke dunia penyuh hitam, aku akan menemuinya dan membicarakan hal ini. Qin Fei Yang tersenyum mengejek. Enyahlah. Saya berbicara tentang saudara perempuan saya, bukan istri saya. Orang gila memutar matanya dan merenung sejenak sebelum menyampaikan suaranya, katakan padaku, apa latar belakangku? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apakah aku punya saudara laki-laki atau saudara perempuan? Ya, aku saudaramu. Qin Fei Yang tersenyum. Orang gila itu melotot ke arahnya dengan tidak senang, tetapi hatinya hangat. Seperti apa masa depan nanti. Namun setidaknya sekarang, dia tidak sendirian. Sepanjang perjalanan, kedua bersaudara itu bermain-main dan akhirnya pulang ke rumah. Apakah kalian baik-baik saja? Wang Sui segera menghampiri mereka, wajahnya penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Tetapi mengapa ada begitu banyak noda darah di tubuhmu? Wang Sui menatap Zhao Xiaojin yang berlumuran darah dan mengerutkan kening. Ibu, ini tidak serius. Aku akan mandi dulu. Ibu bisa menjamu kedua tamu ini dengan baik. Zhao Xiaojin tersenyum nakal pada Wang Sui dan berlari ke dalam rumah. 3.117 Apakah benar-benar baik-baik saja? Wang Sui menatap punggung Zhao Xiaojin sebelum melihat Zhao Yang dan Qin Fei Yang. Apa maksudmu tidak apa-apa? Ini masalah besar. Zhao Yang merasa bersemangat. Apa itu? Wang Sui terkejut. Qin Fei Yang dan orang gila itu melirik Zhao Yang. Babak lain dari tabuhan drum tidak dapat dihindari. Qin Fei Yang menatap Wang Sui dan tersenyum, Bibi, kalian santai saja, ayo kita duduk di halaman luar. Wang Sui sedikit tertegun dan buru-buru berkata, kalau begitu aku akan membiarkan Yang R menemani kalian. Tidak perlu. Kalian ngobrol. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah kalau begitu, anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri, jangan bersikap sopan. Wang Sui tersenyum. Oke. Qin Fei Yang menganggup, lalu membawa si gila keluar dari pavilion dan masuk ke pavilion. Memanggilku, apakah ada yang ingin kau katakan? Orang gila itu curiga. N, ada perubahan rencana. Qin Fei Yang menganggup dan duduk di dekat meja batu. Dia merenung sejenak dan berkata, token milik Zhao Eryong seharusnya aman sekarang, tapi... Tapi apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang menghela nafas, tapi sekarang, aku khawatir tidak ada cara untuk menggerakkan Wang Sui dan yang lainnya. Jadi ini tentang ini. Orang gila itu menganggup dan berkata, menurutku juga begitu. Zhao Xiao Jin telah menunjukkan bakat yang luar biasa dan telah menarik perhatian para petinggi aliansi Kultifator Nakal. Jika dia tiba-tiba menghilang, itu pasti akan menimbulkan keributan. Itu benar. Terutama karena dia memiliki hubungan seperti itu dengan Ye Tian. Meskipun dia tidak menunjukkan bakat luar biasa, dengan hubungannya dengan Ye Tian, sangat berbahaya baginya untuk pergi ke dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang menghela nafas. Hal ini agak di luar dugaannya. Ye Tian adalah cucu tertua wakil raja dan Zhao Xiao Jin telah lama mencintai Ye Tian. Jika Zhao Xiao Jin mengetahui situasi di dunia kura-kura hitam dan diam-diam mengirim pesan kepada Ye Tian, maka situasi mereka akan sangat buruk. Lalu bagaimana dengan ini? Hancurkan batu dewa transmisi suaranya. Orang bila menular. Jika mereka menghancurkan batu dewa transmisi suara milik Zhao Xiao Jin, maka meskipun Zhao Xiao Jin mengetahui identitas mereka, dia tidak akan dapat memberitahu Ye Tian. Tidak. Batu transmisi suara ilahi berbeda dari kristal gambar. Begitu batu transmisi suara ilahi hancur, Ye Tian akan menebak apakah dia mengalami kecelakaan atau tidak. Jika saatnya tiba, aku pasti akan mencarinya kemana-mana. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menghancurkannya dan membiarkan kami yang menyimpannya? Orang bila bertanya. Itu pun tidak akan berhasil. Jika Ye Tian mengiriminya pesan dan tidak ada yang menjawab, Ye Tian juga akan curiga. Saat dia datang ke sini untuk melihat, seluruh keluarganya sudah pergi. Coba pikir, siapa yang tidak akan curiga kalau menemui hal seperti itu. Pendeknya. Zhao Xiao Jin telah menarik perhatian semua orang. Keluarga ini tidak bisa tiba-tiba menghilang saat ini. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus-terusan membuang waktu seperti ini. Orang bila itu mengangkat alisnya. Kita tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Kita harus mencari tahu hubungan antara Wakil Pemimpin dan Blood Hall sesegera mungkin. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merenung sejenak dan menatap si gila. Aula Agung. Aula Ketenaran. Orang bila itu terkejut dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Saya mendengar semua orang membicarakan tentang Hall of the Exalted ini. Kelihatannya sangat menakjubkan. Katakanlah, jika aku memasuki Balai Agung, apakah aku bisa dekat dengan Wakil Pemimpin? Qin Fei Yang berkata dalam hati. Ini. Orang bila itu terdiam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, Kalau begitu, saat Zhao Xiaojin keluar, pertama-tama kita akan menanyakan tentang Ola Agung. Si gila mengangguk. Bahkan Ye Tian tidak tahu alasan mengapa Wakil Pemimpin membunuh mereka, jadi mereka harus memulainya dari Wakil Pemimpin sendiri. Dan untuk mendekati Wakil Pemimpin bukanlah tugas mudah. Karena Penatua Huo secara pribadi mengatakan bahwa bahkan orang-orang yang mereka atur di Ibu Kota Aliansi tidak dapat mendekati Wakil Pemimpin. Artinya, Wakil Pemimpin harus sangat berhati-hati saat menangani masalah ini. Akan sulit untuk mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Zhao Xiaojin berjalan keluar. Rambut panjangnya basah dan dia mengenakan gaun longgar. Dia tampak agak menawan. Mengapa kalian duduk di sini? Dia berjalan ke pavilion sambil menyekar rambutnya dan menatap mereka berdua. Udaranya bagus. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Zhao Xiaojin memutar matanya dan duduk di hadapan mereka berdua. Sekarang katakan padaku, mengapa kalian mencari kami? Tebakan. Orang gila itu menyeringai. Wajah Zhao Xiaojin langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, aku belum membalas dendam padamu karena memanggilku harimau betina, jadi sebaiknya kau bersikap baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku, aku menantikannya. Bagaimana mungkin kau bersikap tidak sopan padaku? Si gila menatapnya dengan tatapan menggoda. Anda. Zhao Xiaojin tiba-tiba berdiri, tangannya yang seperti batu giok terkepal erat. Baiklah, baiklah. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Nona Xiaojin, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah kamu melihatnya? Apa itu sikap? Pelajari lebih lanjut. Zhao Xiaojin melotot ke arah si gila, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, pertanyaan apa? Berbicara. Qin Fei yang berkata, apa yang harus saya lakukan untuk bertemu kedua pemimpin itu? Hah. Zhao Xiaojin tercengang. Apa? Qin Fei yang curiga. Tidak, apakah kamu yakin ingin bertemu kedua pemimpin itu? Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Ekspresi Zhao Xiaojin tiba-tiba menjadi aneh. Apakah anak ini gila, mengapa dia tidak melihat status dan kekuatannya? Dia benar-benar ingin bertemu dengan para pemimpin. Ada apa dengan ekspresimu itu? Apakah kamu meremehkan kami? Orang gila itu mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidaksenangan. Bukannya aku meremehkan kalian, tapi kalian memang terlalu menganggap diri kalian tinggi. Belum lagi pemimpinnya, bahkan wakil pemimpinnya pun bukan orang yang bisa kau temui. Belum lagi kalian, bahkan ayahku, para penguasa kota di berbagai kota di ibu kota aliansi, harus melapor terlebih dahulu dan menunggu pemberitahuan jika mereka ingin bertemu dengan wakil pemimpin. Zhao Xiaojin cemberut. Kesombongan seperti itu. Orang gila itu mengangkat alisnya. Zhao Xiaojin berkata dengan acu-ta'acu, itu bukan kesombongan, hanya saja status dan identitas mereka ada di sana. Lalu bagaimana kalau mereka masuk Hall of Fame? Qin Fei yang bertanya. Masuk Hall of Fame? Zhao Xiaojin tertegun sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu, ada harapan untuk bertemu kedua pemimpin itu. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, kilatan bersinar di mata mereka. Lalu, tempat seperti apakah Hall of Fame itu? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Hah! Zhao Xiaojin tercengang. Dia menatap mereka berdua dan bertanya, kalian bahkan tidak tahu tentang Hall of Fame. Apakah kalian dari ibu kota aliansi? Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhao Xiaojin tercengang. Dalam. Meskipun kami adalah anggota aliansi penggarap keliling, ini adalah pertama kalinya kami berada di ibu kota aliansi. Qin Fei yang tersenyum. Ibu kota aliansi hanyalah markas besar aliansi penggarap keliling. Ada banyak orang di luar. Misalnya, Zhao Xiaojian, Zhao Xiaocheng, dan para pengawal istana tuan kota sebenarnya dianggap sebagai anggota aliansi penggarap keliling. Pertama kali di ibu kota aliansi. Lalu bagaimana kalian bisa bergabung dengan aliansi penggarap keliling? Zhao Xiaojin curiga. Ini semua berkat ayahmu. Dulu, saat kami dalam kesulitan, dia berbaik hati menyelamatkan kami. Melihat kami sendirian, dia mengizinkan kami bergabung dengan aliansi penggarap keliling. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitu. Zhao Xiaojin tersadar dan berkata, kalau begitu, ayahku adalah dermawanmu. Dalam. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Itu tidak benar. Dulu, ketika ayahku bercerita tentang kalian, dia tampak sedikit takut pada kalian. Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Takut. Aku khawatir matamu sedang mempermainkanmu. Dengan kultivasi kami, bagaimana mungkin ayahmu takut pada kami? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tetapi dia berkata bahwa apapun yang kalian katakan, kami harus mendengarkan kalian. Bukankah itu rasa takut? Zhao Xiaojin curiga. Mungkin ayahmu tidak mengatakannya dengan jelas. Niat awalnya adalah karena kami baru di sini, kalian harus menjaga kami. Qin Fei yang tersenyum. Benarkah begitu? Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim pesan kepada ayahmu. Tentu saja, kami akan menjelaskannya dengan jelas. Oke. Zhao Xiaojin menganggup dan mengeluarkan batu ilahi transmisi suara. Berdengung. Segera. Citra virtual Zhao Eriong muncul. Ayah. Zhao Xiaojin tersenyum manis. Nona, aku baru saja akan mengirimimu pesan. Kamu telah memahami hukum cahaya dan bahkan memahami makna mendalam ketiga. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan masalah sebesar itu dari ayahmu? Zhao Eriong segera memarahinya. Kamu sudah mengetahuinya. Zhao Xiaojin terkikik. Kamu dan Feng Wanyun membuat keributan besar, bahkan Tuan Muda Ye Tian sendiri yang keluar. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Zhao Eriong tidak berdaya. Zhao Xiaojin berkata dengan sedih, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Feng Wanyun sudah bertindak terlalu jauh. Baiklah, aku mengerti. Untungnya, Anda membuat keributan seperti itu. Para petinggi telah mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa perintah tetua ke-10 tidak berlaku. Zhao Eriong tersenyum. Itu bagus. Zhao Xiaojin sangat gembira. Apa hebatnya? Zhao Eriong menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia bisa memikirkan masalah yang bisa dipikirkan Qin Fei Yang dan Frenzy. Sekarang putrinya sedang mendapat banyak perhatian, jika dia bergerak, dia pasti akan menarik perhatian semua orang. Zhao Eriong berkata, Xiaojin, pergilah sebentar. Meninggalkan. Zhao Xiaojin melirik Qin Fei Yang dan Frenzy lalu langsung berkata dengan tidak senang, Ayah, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari kami? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Ekspresi Zhao Eriong berubah dingin. Tidak. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Anda. Ada sedikit kemarahan di wajah Zhao Eriong. Zhao Xiaojin berkata, kita harus menjelaskannya secara langsung. Apakah kamu merekrut mereka berdua ke dalam aliansi penggarap nakal? Hem. Zhao Eriong tertegun dan menatap Qin Fei Yang dan Frenzy dengan curiga. Inilah yang terjadi. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat percakapan dengan Zhao Xiaojin. Jadi begitulah adanya. Zhao Eriong tercerahkan. Ia menatap Zhao Xiaojin dan berkata, aku memang menyelamatkan mereka saat itu, dan karena mereka sendirian, aku merekrut mereka ke dalam aliansi penggarap nakal. Benar-benar. Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Tentu saja. Mereka telah berkeliaran di luar selama beberapa tahun terakhir. Saya melihat bahwa mereka telah menembus tahap abadi awal, jadi saya membiarkan mereka datang ke ibu kota aliansi untuk melihat kekuatan aliansi penggarap nakal kita. Zhao Eriong mengangguk. Zhao Xiaojin akhirnya mempercayainya. Dia berkata dengan tidak senang, baiklah, kamu bisa bicara secara pribadi. Dia menekankan kata, pribadi, untuk mengungkapkan ketidakpuasan di hatinya. Kemudian, dia melemparkan batu suara ilahi kepada Qin Fei Yang dan berbalik untuk berjalan ke Loteng dengan marah. 3118. Setelah Qin Fei Yang melihat Zhao Xiaojin memasuki pavilion, dia memandang Zhao Eriong dan berkata sambil tersenyum, putrimu ini agak sulit dihadapi. Baguslah, dia tidak akan menderita di luar sana. Kata Zhao Eriong. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, situasinya telah berubah. Saya dapat melihatnya. Zhao Eriong mengangguk. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, di masa depan, kami akan memberi tahu publik bahwa kalian merekrut kami ke dalam aliansi penggarap nakal, anak yatim tanpa orang tua. Bagaimana dengan istri dan kedua putraku? Zhao Eriong mengerutkan kening. Qin Fei Yang melirik pavilion dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir tentang itu. Aku akan memastikan keselamatan mereka. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Kalian berhati-hatilah. Zhao Eriong mengingatkan. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Bayangan Zhao Eriong menghilang. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, Zhao Xiao Jin keluar dan berganti pakaian yang bersih dan ketat. Rambutnya diikat di belakang kepalanya, terlihat rapi dan berwibawa. Apakah kamu sudah selesai mengobrol? Dia berjalan ke pavilion dan menatap mereka berdua. Dalam. Qin Fei Yang mengembalikan batu dewa transmisi suara kepada Zhao Xiao Jin. Zhao Xiao Jin mengerutkan bibirnya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang tidak dapat aku ketahui. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, seorang wanita pasti tidak boleh tahu tentang urusan pria. Hah. Zhao Xiao Jin tertegun. Dia melirik pavilion dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah ayah punya wanita baru di luar? Hah. Qin Fei Yang dan si gila saling pandang. Pikiran wanita ini berubah terlalu cepat. Mereka tidak bisa beradaptasi dengannya. Bagaimana jika memang begitu? Si gila menatapnya dengan tatapan menggoda. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir? Tapi salah kalau menyembunyikannya dari kami. Pokoknya aku nggak peduli. Tergantung ibu mau terima atau nggak. Tentu saja, aku pasti akan berdiri di pihak ibuku. Zhao Xiao Jin mendengus dingin. Orang gila itu terdiam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ceritakan kepada kami tentang Hall of Fame ini. Aula ketenaran. Ekspresi kerinduan muncul di wajah Zhao Xiao Jin. Ia menatap langit dan berkata, tempat ini adalah tanah suci aliansi kita untuk berkultivasi. Budidaya tanah suci. Si gila dan Qin Fei yang bahkan lebih penasaran. Ya. Sejujurnya, kakak Ye Tian sering membawaku ke Hall of Fame. Zhao Xiao Jin terkekeh. Apa? Keduanya tercengang. Tetapi setiap kali aku bersembunyi di benda suci spasialnya, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Aula yang agung tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga memiliki susunan waktu. Wajah Zhao Xiao Jin dipenuhi dengan kegembiraan. Rangkaian waktu. Qin Fei yang dan Qin Feng tercengang. Ya. Ini adalah formasi waktu yang berlangsung selama 500 tahun per hari. Bagaimana menurutmu? Menakjubkan? Bukan. Zhao Xiao Jin memandang mereka berdua dengan bangga. 500 tahun dalam satu hari. Qin Fei yang dan ilmuwan gila saling memandang. Mereka bertanya-tanya seberapa kuatnya dia. Itu seperti time array yang dibuat oleh Ice Dragon di Pulau Divine Dragon. Luasnya dua kali lipat dari Black Tortoise Realm. Ada apa dengan ekspresi itu? Apakah kamu tidak terkejut sama sekali? Zhao Xiao Jin menatap mereka berdua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Terkejut? Tentu saja aku terkejut. Saya belum pernah mendengar susunan temporal yang begitu kuat sebelumnya. Kata ilmuwan gila itu dengan cara yang sangat berlebihan. Lalu, kecepatan kultifasimu begitu cepat karena kamu sering mengikuti Ye Tian ke Hall of Fame. Qin Fei yang bertanya. Lebih kurang. Tetapi hal itu tidak menghilangkan bakatku. Lihatlah Feng Wanyun. Dia tinggal di Hall of Fame setiap hari, tapi aku tidak melihat seberapa kuatnya dia. Kata Zhao Xiao Jin. Feng Wanyun juga ada di Hall of Fame. Qin Fei yang tercengang. Tentu saja. Dia adalah cucu dari Tetua ke-10. Dengan identitas dan statusnya, kemanapun dia ingin pergi, bukankah itu hanya masalah sepatah kata dari Tetua ke-10? Zhao Xiao Jin cemberut. Qin Fei yang bertanya. Lalu, apa saja syaratnya agar orang lain bisa masuk ke Hall of Fame? Pertama-tama, itu harus berupa bakat dan pengembangan. Kultifasimu setidaknya harus berada di alam abadi yang sempurna. Mengenai bakat, kau harus memahami sejenis hukum. Kedua, Anda harus melalui persidangan. Menurut Saudara Ye Tian, ujian ini cukup sulit dan sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa. Kata Zhao Xiao Jin. Setidaknya alam abadi yang sempurna. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu benar. Zhao Xiao Jin mengangguk. Lalu, bukankah Anda sudah memiliki kualifikasi ini? Qin Fei yang tercengang. Karena Anda sudah memiliki kualifikasi ini, mengapa tidak masuk Hall of Fame? Aku baru saja menerobos ke alam abadi yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Dan sidang Hall of Fame hanya dibuka sekali setiap seribu tahun. Awalnya, saya berencana mendaftar kali ini untuk memberi kejutan kepada Saudara Ye Tian. Tetapi aku tidak menyangka Feng Wanyun muncul di tengah jalan dan mengungkap kekuatan ketiga hukum cahaya milikku terlebih dahulu. Zhao Xiao Jin tampak tidak puas. Lalu, berapa lama lagi sampai sidang berikutnya dibuka? Ilmuwan gila itu bertanya. Zhao Xiao Jin berpikir sejenak dan berkata, sepertinya sudah lebih dari 300 tahun. 300 tahun. Qin Fei yang dan Ilmuwan gila saling memandang. 300 tahun seharusnya cukup bagi mereka untuk melangkah ke penguasaan besar alam mayat hidup. Tapi jelas tidak ada harapan bagi mereka untuk melangkah ke alam abadi yang sempurna. Kecuali mereka meminum pil Dewa Naga Phoenix. Namun, akan sangat rugi jika meminum pil Dewa Naga Phoenix di alam abadi yang sempurna. Sang Ilmuwan gila bertanya, haruskah seseorang mencapai alam abadi yang sempurna untuk dapat mengikuti ujian tersebut? Ya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pemimpin aliansi sendiri. Zhao Xiao Jin mengangguk. Agak merepotkan. Ilmuwan gila mentransmisikan suaranya. Ya, jika aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara, maka aku hanya bisa meminum pil Dewa Naga Phoenix. Qin Fei yang berkata dalam hati. Lalu, Anda telah memutuskan untuk masuk ke Hall of Fame. Sang Ilmuwan gila bertanya dalam hati. Ya, pada saat yang sama, aku juga bisa mengetahui berapa banyak jenius yang tersembunyi dalam aliansi pembudidaya nakal. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Jenius. Sang Ilmuwan gila tersenyum bangga dan mentransmisikan suaranya, dengan kita berdua di sini, apakah ada orang jenius di dunia ini? Jangan. Jika kau ingin bicara, bicaralah tentang dirimu sendiri. Jangan libatkan aku. Aku tidak sepercaya diri kamu, dan aku juga tidak senarsis kamu. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut. Dia sama sekali tidak rendah hati. Lihatlah ke pengecutanmu. Ilmuwan gila memutar matanya ke arah Qin Fei yang. Apa yang membuat kalian berdua saling menggoda? Zhao Xiao Jin menatap mereka berdua dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang tersenyum. Berikutnya. Mereka berdua langsung tinggal di rumah Zhao Er Yong. Wang Sui juga secara khusus menyiapkan ruangan bagi mereka untuk digunakan berkultivasi. Pada beberapa hari pertama, Qin Fei yang dan Zhao Xiao Jin sesekali muncul dan mengobrol dengan keluarga. Tapi kemudian, jarang bagi mereka berdua untuk muncul. Meski di permukaan, mereka berkultivasi di ruangan yang diatur oleh Wang Sui, pada kenyataannya, mereka semua menyendiri di kastil. Zhao Xiao Jin secara alami juga berkultivasi. Zhao yang masih sama seperti sebelumnya. Ketika dia tidak punya kegiatan, dia akan mengajak teman-temannya keluar untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Dalam kamusnya, kata, Budidaya, itu tidak akan pernah mungkin. Selama periode ini, Zhang San Bao telah datang mencari Zhao Xiao Jin berkali-kali, tetapi Zhao Xiao Jin sedang berkultivasi dan tidak melihatnya. Hal ini membuatnya agak marah, tetapi dia tidak bisa marah dan hanya bisa menahannya. Bada yang disebabkan oleh Zhao Xiao Jin dan Feng Wanyun juga berangsur-angsur meredah. Mungkin karena dia takut pada Ye Tian, tetapi Feng Wanyun tidak lagi mempersulit keluarga Zhao Er Yong. Segalanya perlahan menjadi tenang. Titik. Pada saat yang sama. Di luar. Ada lebih banyak rumor tentang Qin Fei yang daripada sebelumnya, dan kota Laut Angin tidak diragukan lagi menjadi pusat opini publik. Rumah Tuan Kota. Saya penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang. Di ruang rahasia. Zhuotian Sheng, penguasa kota, dan tetua Yu berkumpul bersama. Orang yang berbicara adalah Zhuotian Sheng. Mereka memiliki senjata ilahi berdaulat. Apa yang kamu khawatirkan? Tuan Kota tersenyum tipis. Meski begitu, itu adalah ibu kota aliansi. Itu adalah markas besar aliansi penggarap nakal kita. Zhuotian Sheng menghela nafas. Jika Zhuotian tidak bersama Qin Fei yang dan Zhao Xiao Jin, dia tidak akan peduli. Namun sekarang putrinya ada di samping mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, putrinya pasti akan menderita. Baiklah, jangan terlalu khawatir. Kali ini, aku memanggil kalian berdua ke sini untuk membahas masalah Cuyun. Sang penguasa kota menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Mendengar nama Cuyun, Zhuotian Sheng dan tetua Yu saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun ini, Cuyun telah datang kepada kita lebih dari sekali untuk meminta kita bergabung dengan Istana Iblis. Menurutku, kita harus memberinya jawaban yang akurat sekarang. Kalau tidak, kalau kita berlarut-larut seperti ini, cepat atau lambat, kesabarannya akan habis. Kata Tuan Kota. Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bergabung dengan Istana Iblis sama saja dengan mengkhianati kita. Aku rasa kita tidak bisa melakukan itu. Namun, dari pembicaraan Cuyun, Istana Iblis mengetahui hubungan sebenarnya antara kita dan Kinfei yang seperti punggung tangan mereka. Jika kita tidak setuju, bagaimana jika Istana Iblis menyebarkan berita ini? Tuan Kota agak khawatir. Seharusnya tidak seburuk itu. Mereka ingin kita bergabung dengan Istana Iblis karena mereka ingin mengikat Kinfei yang dan Sigila Mo serta mencegah mereka bergabung dengan aliansi penggarap jahat kita karena Xiao Xian. Jadi, jika Istana Iblis cukup pintar, mereka tidak akan menyebarkan berita ini. Karena jika kita dalam masalah, Xiao Xian akan terlibat. Jika Xiao Xian terlibat, Kinfei yang dan Mo si gila tentu tidak akan senang. Dengan cara ini, hal itu akan menjadi bumerang dan membuat Kinfei yang dan si gila Mo tidak senang. Penatua Yu menganalisis. Analisis Penatua Yu masuk akal. Kami benar-benar tidak bisa memberikan jawaban kepada Cu Yun sekarang. Saya pribadi berpendapat kita harus menunda masalah ini. Kata Zhuotian Sheng. Sampai kapan? Tuan Kota memandang Zhuotian Sheng dan bertanya. Sampai Kinfei yang dan yang lainnya keluar dari ibu kota aliansi. Jika apa yang dikatakan Cu Yun benar, bahwa para petinggi aliansi penggarap jahat kita berkolusi dengan balai darah, maka kita tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Istana Iblis. Betapapun tidak manusiawinya aku, aku tidak dapat membantu balai darah untuk berurusan dengan kampung halamanku. Zhuotian Sheng mendengus. Itu benar. Kami lahir di benua timur, dan tanah ini membesarkan kami. Kami tidak bisa mentolerir orang luar menginjak-injaknya. Penatua Yu mengangguk, dan matanya juga memancarkan cahaya dingin. Penguasa kota menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah kalau begitu. Saat Cu Yun datang lain kali, sebaiknya kita langsung memberitahunya dan menunggu Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar dari ibu kota aliansi sebelum kita memutuskan. Zhuotian Sheng dan Penatua Yu mengangguk. Sebagai anggota aliansi penggarap nakal, sungguh sulit bagi mereka untuk menerima bahwa aliansi penggarap nakal dan balai darah mungkin berkolusi dengan Cu Yun. Terlebih lagi, Qin Fei Yang dan Si Gilamo menyelinap ke ibu kota aliansi kali ini untuk menyelidiki masalah ini. Akan tetapi, ketika dipikir-pikir lagi, memang tidak biasa bagi wakil pemimpin aliansi untuk begitu ingin membunuh Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Jadi mereka menunggu untuk melihat kebenarannya. 3.119 Dalam sekejap mata, lebih dari 300 tahun telah berlalu. Setelah bekerja keras terus-menerus, kultifasi Qin Fei Yang dan Matman telah melangkah ke tingkat penguasaan yang lebih tinggi di alam abadi. Lebih-lebih lagi, orang gila itu pun sudah memahami hukum perang baru hingga tingkat ketiga yang mendalam. Namun, hasil panen Qin Fei Yang bahkan lebih besar darinya. Tidak hanya dia memahami hukum perang hingga tingkat ketiga yang mendalam, tetapi dia juga memahami hukum pembantaian hingga tingkat ketiga yang mendalam. Dengan kata lain, sekarang, dalam hal kekuatan hukum, Qin Fei Yang secara resmi telah melampaui orang gila. Apa-apaan yang keempat begitu sulit untuk dipahami. Di Aula Kastil Kuno, Qin Fei Yang dan si gila duduk berhadapan. Si gila tampak sedih. Dia telah menguasai empat jenis kekuatan hukum. Dia telah mengangkat tiga dari mereka ke tingkat ketiga. Oleh karena itu, ketika dia memahami tingkat ketiga dari hukum perang, dia mulai memahami tingkat keempat dari empat hukum. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak membuat banyak kemajuan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kesulitan tingkat keempat memang jauh lebih besar daripada tingkat ketiga. Dia juga mencoba memahami yang keempat secara mendalam. Tetapi setelah bermeditasi puluhan ribu tahun, dia tidak memperoleh apapun. Tentu saja. Puluhan ribu tahun ini mengacu pada waktu di alam kura-kura hitam. Jadi, dia dengan tegas menyerah dan memahami kekuatan hukum ketiga yang paling dalam dari jenis kekuatan hukum lainnya terlebih dahulu. Sekarang, hukum karma, hukum guntur, hukum cahaya, hukum perang, dan hukum pembantaian semuanya telah mencapai tingkat ketiga yang mendalam. Hanya hukum daya dan hukum angin yang tersisa. Setelah memahami hukum ketiga yang mendalam dari kedua jenis kekuatan hukum ini, dia akan perlahan memahami hukum keempat yang mendalam. Tidak, aku tidak akan kalah darimu, apapun yang terjadi. Teruskan, aku harus memahami yang keempat. Orang gila itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ruang kultivasi. Qin Fei yang sudah memiliki keunggulan mutlak dalam hal kuantitas, jadi dia hanya bisa melampaui Qin Fei yang dalam hal kualitas. Selama dia memahami keempat hal yang mendalam, dia akan tetap menjadi pemenang. Kalau begitu kamu tidak akan pergi ke Balai Rung Agung. Qin Fei yang terkejut dan segera bertanya. Tidak pergi. Orang gila itu menjawab tanpa menoleh. Hah! Qin Fei yang tercengang. Sungguh orang yang keras kepala. Tapi sejujurnya, dia lega karena lunatic tidak pergi ke Hall of the Exalted. Pertama-tama, kepribadian lunatic terlalu flamboyan dan tidak terkendali. Yang kedua adalah kekuatan ilahi orang gila itu. Karena keberadaan kekuatan jahat yang istimewa, jika dia tidak berhati-hati, identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, tidak pergi sebenarnya adalah hal yang baik. Namun, saat ini, kultivasinya dan orang gila itu hanya berada di tahap pencapaian agung yang tak terkalahkan. Sepertinya mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke Hall of Fame. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berpikir keras. Apakah dia benar-benar harus meminum pil ilahi naga Phoenix? Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat turun dari langit di atas halaman. Qin Fei yang terkejut. Tampaknya itu adalah aura tetua King. Dia segera meninggalkan istana dan muncul di dalam ruangan. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke atas. Dia melihat tetua King berdiri sendirian di atas kehampaan. Sementara itu, Zhao Xiaojin dan Wang Sui juga terkejut dan segera berlari keluar. Jin, aula ujian agung akan dimulai dalam tiga hari. Apakah kamu siap? Pena tua King mendarat di depan Zhao Xiaojin dan tersenyum. Ya. Zhao Xiaojin mengangguk. Orang tua ini punya harapan besar padamu. Semoga beruntung. Tetua King tersenyum memberi semangat, lalu mengeluarkan lencana emas dan memberikannya kepada Zhao Xiaojin. Ia lalu berkata, ini adalah bukti kualifikasi untuk mengikuti ujian. Kau harus menjaganya dengan baik. Tanpa ini, kau tidak akan bisa memasuki tempat ujian. Oke. Zhao Xiaojin menerima lencana itu, matanya penuh harapan. Asal dia masuk ke dalam Hall of the Exalted, dia tidak perlu diam-diam mengikuti Brother Ye Tian. Yang terpenting adalah dia bisa berjalan bersama dengan saudara Ye Tian secara terbuka di masa depan. Tiba-tiba, Zhao Xiaojin tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap Tetua King dan bertanya, bagaimana dengan mau hui? Bisakah dia mendaftar? Pada prinsipnya, dia tidak bisa. Meskipun dia telah memahami makna mendalam kedua dari hukum petir, kultivasinya masih dalam tahap pencapaian kecil yang tidak dapat dihancurkan. Dia masih jauh dari persyaratan pendaftaran. Penatua King menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Zhao Xiaojin menghela nafas. Pada prinsipnya, Anda tidak bisa, tetapi Anda bisa fleksibel. A Small Accomplishment Imprisable Stage telah memahami makna mendalam kedua. Sejujurnya, bakatnya tidak lebih rendah darimu. Orang seperti itu layak untuk dibina. Penatua King tersenyum sedikit. Zhao Xiaojin bertanya, jadi, dia bisa mendaftar? Dalam. Penatua King mengeluarkan lencana lain dan bertanya sambil tersenyum, di mana mau hui? Zhao Xiaojin segera melihat ke kamar Qin Fei Yang. Ketika dia melihat Qin Fei Yang berdiri di depan jendela, dia bertanya, di mana saudaramu? Qin Fei Yang terbang keluar jendela dan mendarat di depan Tetua King. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Salam, Tetua King. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Penatua King melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, cepat panggil saudaramu keluar. Saudaraku, dia meninggalkan ibu kota aliansi. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata dengan menyesal. Kiri. Tetua King tercengang. Zhao Xiaojin dan Wang Sue juga tercengang. Apakah dia pergi? Kok mereka tidak tahu? Qin Fei Yang menatap ibu dan anak itu dan berkata sambil tersenyum, Kakaku tidak ingin mengganggu kalian, jadi dia pergi dengan tenang. Kalau begitu, lelaki tua ini yang menjaga tembok kota. Kenapa aku tidak melihatnya pergi? Penatua King curiga. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, kalau begitu dia seharusnya pergi dari gerbang kota lain. Jadi begitu. Lalu bisakah kamu menghubunginya? Kesempatan untuk masuk Hall of Fame sungguh langka. Tetua King memandang Qin Fei Yang. Saat dia pergi, dia bilang kalau dia akan berlatih dan tidak ingin saya mengganggunya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Penatua King menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku bisa menggantikan kakakku. Anda. Tetua King menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Zhao Xiaojin dan Wang Sue juga tercengang. Apakah ini sesuatu yang bisa digantikan? Penatua King tersadar dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini dapat memahami perasaanmu, tetapi Hall of Fame bukanlah sesuatu yang dapat kau gantikan begitu saja karena kau menginginkannya. Aku tahu. Untuk mencapai alam abadi, kau harus memahami semacam kekuatan hukum sebelum kau memenuhi syarat. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu dapat menggantikannya? Baiklah, akan ada kesempatan di masa depan. Bekerja keraslah. Tetua King menyingkirkan lencana itu dan menepuk bahu Qin Fei Yang. Dia tersenyum menenangkan dan berbalik untuk pergi. Ledakan. Tapi pada saat ini, niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba meraung. Mengikuti dengan saksama. Niat bertempur ini, dengan Qin Fei Yang sebagai pusatnya, membentuk wilayah tak kasat mata. Tetua King, Zhao Xiao Jin, dan Wang Sue segera diselimuti pemahaman. Zhao Xiao Jin dan ibunya tiba-tiba merasakan penindasan yang kuat di hati mereka. Hah! Tetua King terkejut dan berbalik melihat Qin Fei Yang. Pada saat ini, meskipun sosok Qin Fei Yang masih terlihat sangat kurus, itu seperti dewa perang yang turun. Niat bertarungnya terungkap, bahkan seorang dominator sempurna seperti dia merasakan penindasan dari lubuk hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Xiao Jin kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, hukum perang tingkat kedua, domain pertempuran. Anda! Zhao Xiao Jin tercengang. Orang ini benar-benar menguasai kekuatan hukum. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak menyangka ada seorang jenius tersembunyi di kota timurku. Besar! Penatua Qing kembali sadar dan segera mengangguk dengan senyum puas di wajahnya. Aku sungguh tidak pantas disebut jenius. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menarik domain pertempuran, dan kembali ke penampilannya yang rendah hati dan ramah. Janganlah bersikap rendah hati. Tetua Qing tersenyum. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kultifasimu. Penanaman. Zhao Xiao Jin juga melihat ke arah Qin Fei Yang dan mendapati bahwa Qin Fei Yang telah menerobos ke tingkat penguasaan lebih tinggi di alam abadi. Saya baru saja berhasil. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak buruk. Pengembangan penguasaan yang lebih tinggi dari alam abadi, ditambah dengan hukum perang yang kedua, tidak lebih buruk dari saudaramu. Kamu bisa menggantikannya. Setelah Penatua Qing selesai berbicara, dia mengeluarkan lencana itu lagi dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Terima kasih, Tetua Qing. Qin Fei Yang membungkuh hormat, lalu mengamati lencana itu. Lencana itu seukuran kepalan tangan bayi dan tampaknya terbuat dari emas, bersinar dengan sangat cemerlang. Di bagian depan lencana, terdapat kata, aliansi, yang diukir dengan garis-garis rumit. Di belakangnya terukir kata, trial. Ini disebut lencana ujian. Saya yakin kalian semua tahu fungsinya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Persiapkan dengan baik. Penatua Qing tersenyum. Oke. Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin mengangguk. Kalau begitu, aku akan menantikan penampilanmu. Tetua Qing tertawa dengan suara serak. Kemudian, dia berbalik dan menghilang seperti kilat. Zhao Xiao Jin segera menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Jangan terlalu terkejut. Kamu telah memahami hal ketiga yang mendalam. Apa yang menjadi milikku, yang hanya merupakan hal kedua yang mendalam. Qin Fei Yang terdiam. Itu benar. Zhao Xiao Jin tertegun lalu mengangguk sambil tersenyum bangga. Baiklah, baiklah. Masih ada tiga hari lagi. Kau harus pergi dan menyesuaikan keadaanmu. Xiao Jin, saat kamu memasuki persidangan, ingatlah untuk membantu Feng Yuan. Wang Sui tersenyum. Itu tergantung suasana hatiku. Zhao Xiao Jin melirik Qin Fei Yang dan kemudian berbalik untuk memasuki loteng. Gadis malang ini. Wang Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Feng Yuan, jangan tersinggung. Putriku memang seperti ini. Lidahnya tajam tetapi hatinya lembut. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang belum ia alami selama ini? Bagaimana dia bisa bersikap penuh perhitungan terhadap seorang gadis kecil? Ya. Di matanya, Zhao Xiao Jin hanyalah seorang gadis kecil yang belum tumbuh dewasa dan belum matang. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Pagi. Banyak orang bergegas ke pusat kota pagi-pagi sekali. Suasananya sangat ramai. Namun, kebanyakan orang berhenti di perbatasan pusat kota dan tidak berani melangkah maju. Hal ini dikarenakan pusat kota merupakan area inti dari Ibu Kota Aliansi. Hanya anggota inti dari Aliansi Pembudidaya Nakal yang memenuhi syarat untuk memasuki pusat kota. Adapun orang-orang di empat distrik utama, mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sana. Pada saat ini juga. Di langit di atas Alun-Alun yang menghadap ke jalan di pusat kota, seorang lelaki tua berpakaian merah duduk bersila di kehampaan. Ia tidak memiliki aura apapun dan tampak seperti lelaki tua biasa. Ia menyipitkan matanya dan tampak sedang bermeditasi. Adapun orang banyak yang berkumpul di luar Alun-Alun, mereka menatap lelaki tua berpakaian merah itu dengan mata penuh rasa hormat dan takut. Jelas sekali. Orang tua berbaju merah ini memiliki status tinggi dalam Aliansi Pembudidaya Nakal. 3.120 Suara mendesing. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, lima pemuda dan pemudi terbang dari kota barat. Ada tiga pria dan dua wanita. Mereka tampak berusia dua puluhan. Mereka tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Salam, tetua. Mereka berlima mendarat di depan lelaki tua berpakaian merah dan membungkuk. Lelaki tua berbaju merah itu tidak membuka matanya. Ia berkata dengan suara serak, mana lencana ujiannya. Mereka berlima segera mengeluarkan lencana persidangan dari tangan mereka. Orang tua berpakaian merah mengamati mereka dengan kesadaran ilahiyahnya lalu terdiam lagi. Mereka berlima juga menyimpan lencana persidangan dan berdiri di samping dengan diam. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, beberapa orang terbang dari kota selatan dan kota utara. Total ada enam orang di kota selatan dan empat orang di kota utara. Semuanya tampak muda. Para pria tampan dan para wanita muda dan cantik. Setelah memperlihatkan lencana uji coba mereka, mereka berdiri di samping dan menunggu dengan diam seperti lima orang dari kota barat. Pada saat yang sama. Kota timur. Mengapa kalian berdua baru ada di sini sekarang? Di langit di atas rumah tuan kota. Zhang Sanbao memandang Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin yang terbang dan mengerutkan kening. Zhao Xiaojin berkata dengan acuh tak acuh, bukankah masih ada waktu sebelum matahari terbit? Apa terburu-buru? Waktu yang ditentukan memang matahari terbit, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu. Setidaknya pada pertemuan pertama, kita harus meninggalkan kesan yang baik di Aula Tetua Agung. Zhang Sanbao tidak berdaya. Baiklah, ayo berangkat. Zhao Xiaojin berkata dengan nada tidak sabar. Oke. Zhang Sanbao mengangguk. Pada saat itu. Ketiganya terbang berdampingan menuju kota pusat. Zhang Sanbao melirik Qin Fei Yang lalu menatap Zhao Xiaojin. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Saudara Zhang, kamu boleh bicara apa adanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Zhang Sanbao tercengang. Dia tidak menyangka akan ketahuan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan curiga, aku ingat bahwa orang yang berpartisipasi dalam persidangan adalah saudaramu. Kenapa sekarang kamu? Kakakku akan berlatih dan meninggalkan ibu kota aliansi, jadi aku akan menggantikannya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kau menggantikan tempatnya. Zhang Sanbao tercengang. Dapatkah seseorang menggantikan tempatnya dalam persidangan di balai para tetua agung? Mengapa kamu bergosip seperti wanita? Karena penatua Qing mengizinkannya menggantikannya, itu berarti dia memiliki kualifikasi. Zhao Xiaojin melirik Zhang Sanbao dan berkata dengan tenang. Ya, 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 ini salahku, salahku. Zhang Sanbao mengangguk berulang kali. Ketika Qin Fei Yang melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Zhang Sanbao mempunyai perasaan terhadap Zhao Xiaojin. Namun bunga yang gugur itu bersedia, namun air yang mengalir tak berperasaan pun tidak berperasaan. Pikiran Zhao Xiaojin tertuju pada Ye Tian. Mengenai identitas Zhang Sanbao, dia kurang lebih tahu bahwa Zhang Sanbao adalah putra dari penguasa kota timur. Dia memiliki basis kultivasi di lingkaran besar alam abadi dan telah memahami jenis hukum. Bisa dikatakan bahwa, di ibu kota aliansi, Zhang Sanbao dapat dianggap seseorang dengan status dan kedudukan tertentu. Sayangnya, saingan cintanya adalah Ye Tian. Sebagai cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi dan jenius teratas dari aliansi penggarap jahat, Zhang Sanbao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang, dan dia terlalu malas untuk bertanya tentang hal itu. Sekarang, dia hanya berharap Zhang Sanbao tidak membencinya. Karena dia telah tinggal di rumah Zhao Xiaojin selama bertahun-tahun, dia khawatir Zhang Sanbao akan salah paham dan menganggapnya sebagai saingan cinta. Pada saat itu, pasti akan ada banyak masalah. Sekitar seratus napas. Mereka bertiga akhirnya memasuki langit di atas alun-alun. He he. Mereka yang berhubungan dengan Tuan Muda Ye Tian memang berbeda, membuat semua orang menunggu di sini. Tidak masalah kalau kita menunggu, tapi tidak pantas membiarkan Aula Tetua Agung menunggu seperti ini. Bagaimanapun, bahkan Tuan Muda Ye Tian sendiri harus bersikap sopan kepada para tetua. Begitu mereka bertiga tiba, belasan orang dari kota barat, kota utara, dan kota selatan semuanya mencibir. Saya minta maaf. Zhang Sanbao tersenyum meminta maaf. Salah seorang pemuda berpakaian hitam berkata, Cepatlah, jangan buang-buang waktu semua orang, kita semua sangat sibuk. Maaf, maaf. Zhang Sanbao berkata dengan nada meminta maaf dan mengeluarkan lencana persidangannya. Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin juga mengeluarkan lencana mereka. Orang tua berpakaian merah itu akhirnya membuka matanya, melihat lencana ketiga orang itu, dan berkata, di mana mau hui. Zhang Sanbao berkata dengan hormat, Tetua, mau hui pergi keluar untuk mencari pengalaman, jadi mau huiwan menggantikannya. Apa? Penilaian Hall of the Exalted benar-benar dilakukan untuk mendapatkan pengalaman. Siapa dia menurut dia, begitu meremehkan balai agung. Lagi pula, ini adalah penilaian aula agung, bagaimana mungkin orang lain bisa menggantikannya. Apa ini lelucon? Apakah kamu pikir ini permainan anak-anak? Orang-orang dari tiga distrik lainnya langsung mencibir lagi. Zhao Xiaojin mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kamu sudah mengurus dirimu sendiri, dan sekarang kamu ingin mengurus orang lain. He he. Orang-orang yang berhubungan dengan Tuan Muda Yetian, bahkan nada bicaranya pun berbeda. Seorang wanita berpakaian merah terkekeh. Siapa yang mengenalku, Zhao Xiaojin, tidak tahu bahwa aku selalu berbicara seperti ini. Apa hubungannya dengan Saudara Yetian? Menurutku kamu hanya mencari masalah. Kenapa kamu tidak berhenti bicara omong kosong? Kalau kamu tidak senang, keluarlah dan lawan. Zhao Xiaojin menatap wanita berbaju merah itu dengan tatapan provokatif. Cahaya dingin melintas di mata wanita berbaju merah itu, dan dia mencibir dan berkata, Kami tidak berani. Jika terjadi sesuatu dan Tuan Muda Yetian menyelidikinya, kami tidak dapat memikul tanggung jawab. Diamlah kalau kau tidak berani. Zhao Xiaojin berteriak dingin tanpa ampun. Anda. Wajah wanita berbaju merah itu berubah dingin. Cukup. Pada saat ini, Sang Tetua dari Balai Agung berbicara. Semua orang langsung terdiam. Tetua itu melirikin Feiyang dan berkata dengan acu-ta'acu, karena kamu menggantikan saudaramu, dan kamu hanya memiliki kultivasi alam abadi sukses besar, fakta bahwa lelaki tua King memberimu lencana ujian berarti kamu juga memiliki kualifikasi. Bekerja keraslah. Ya, Tetua. Kin Feiyang mengangguk. Baiklah kalau begitu, berikan pada orang tua ini. Sang Tetua Aula Agung melirik ke arah kerumunan, lalu berbalik dan terbang ke pusat distrik pusat. Lebih dari selusin pemuda dan pemudi dari kota barat, kota utara, dan kota selatan melirik Kin Feiyang dan segera mengikuti. Aku tidak menyangka dia hanya ada di alam abadi. Ya, alam abadi di alam abadi memenuhi syarat untuk uji coba. Tampaknya dia tidak bisa diremehkan. Belum tentu. Mungkin Tetua King yang memintanya untuk mengarang nomor itu. Lebih dari selusin pemuda berdiskusi secara diam-diam. Di bagian belakang, Kin Feiyang dan dua orang lainnya masih berjalan berdampingan. Saya tahu sesuatu akan terjadi. Zhang Sanbao menghela nafas. Kita semua seumuran. Kenapa kamu takut pada mereka? Zhao Xiaojin memutar matanya ke arah Zhang Sanbao. Saya tidak takut. Saya khawatir mereka akan bergabung. Lihat, lima orang dari kota timur, enam dari kota selatan, dan empat dari kota utara. Kami memiliki jumlah orang paling sedikit di kota timur, hanya tiga dari kami. Situasi ini sudah sangat buruk bagi kita. Jika mereka bersatu, situasi kita akan semakin mengkhawatirkan. Zhang Sanbao khawatir. Tidak berguna. Zhao Xiaojin mengerucutkan bibirnya. Yah, aku tak berguna. Aku tak berguna. Zhang Sanbao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Saudara Wu Yuan, aku juga tahu beberapa hal tentangmu. Kamu juga harus tahu aturan persidangan, kan? Kau tahu tentang aku. Kin Feiyang tercengang. Ya. Ku dengar ini pertama kalinya kau dan saudaramu datang ke ibu kota aliansi. Zhang Sanbao tersenyum. Mata Kin Feiyang bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka saudara Zhang begitu berpengetahuan. Itu jelas. Zhang Sanbao ini telah menyelidiki dia dan orang gila. Lagipula, aku ada di istana penguasa kota. Berita akan segera datang. Karena kamu tidak tahu aturannya, maka aku akan memberitahumu. Zhang Sanbao tersenyum. Saya ingin mendengar rinciannya. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Tempat pelatihan berada di tempat yang terisolasi dari dunia luar. Konon katanya di dalamnya terdapat banyak benda suci dan binatang buas. Disanalah peluang dan bahaya hidup berdampingan. Jadi ketika kita masuk nanti, aku benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang dari tiga distrik lainnya. Karena kalau kami jadi sasaran mereka, maka kemungkinan kami untuk lolos ujian akan sangat kecil. Zhang Sanbao menghela nafas. Mendengarkan apa yang kamu katakan, mereka yang berpartisipasi dalam persidangan dapat saling membunuh. Kin Feiyang tercengang. Itu benar. Lakukan sesukamu. Zhang Sanbao mengangguk. Ini tidak benar. Kami semua dari ibu kota aliansi. Tidak mudah untuk memahami kekuatan hukum. Jika kita mati karena ujian ini, bukankah itu akan menjadi kerudian bagi aliansi penggarap nakal kita? Kin Feiyang mengerutkan kening. Itu benar. Setiap orang yang telah memahami kekuatan hukum sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tandukilin. Para petinggi tentu tidak akan membiarkan kita menderita korban. Zhang Sanbao mengangguk. Kin Feiyang tertegun dan bertanya dengan curiga, jika tidak ada korban, lalu apa gunanya persidangan ini? Tentu saja ada gunanya. Ini adalah ujian yang menguji kesadaran tempur, kemampuan menangani berbagai hal, dan otak seseorang. Pendeknya. Terlepas dari lulus atau tidaknya ujian, asalkan memperoleh lencana ujian, kau boleh masuk ke dalam Hall of the Exalted. Namun, perlakuan bagi mereka yang lulus uji dan mereka yang tidak sangat berbeda. Zhang Sanbao menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara mereka yang lulus ujian dan mereka yang tidak. Mereka yang lulus ujian dapat langsung memasuki inti Hall of the Exalted dan menikmati sumber daya dan lingkungan kultifasi terbaik. Kau harus tahu kalau Hall of the Exalted punya susunan waktu. Dan mereka yang lulus ujian bisa langsung memasuki hukum ruang waktu untuk berkultifasi. Kata Zhang Sanbao. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup dan bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak lulus ujian? Mereka yang tidak lulus ujian hanya bisa tinggal di sekte luar Aula Agung. Apakah kau tahu bagaimana murid inti menyapa murid sekte luar? Tukang. Dengan kata lain, tukang. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu dan Xiao Jin, tetapi aku benar-benar tidak ingin tinggal di sekte luar dan di perintah-perintah sebagai tukang. Zhang Sanbao menggelengkan kepalanya. Benarkah ada aturan seperti itu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Tampaknya untuk bisa dekat dengan wakil kepala, dia harus menjadi murid inti. Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana mereka bersatu untuk menghadapi kita, aku pasti akan menuntunmu untuk lulus ujian dan menjadi murid inti Hall of the Exalted. Zhao Xiao Jin berkata dengan dingin. Hah! Kin Feiyang dan Zhang Sanbao saling berpandangan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit pada saat yang sama. Wanita ini benar-benar mendominasi. Melihatnya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang dari tiga distrik lainnya. khawatir, tandapi tendon yang bisa dibincangkan. dia ini benar-benar mendapatkan marvel darierting dengan kilowatt Charlie God. Dat particular itu dengan dal kemudian ini terhineas menjadi penyakit sayaersubah. Mais pergi berpandangan alam dan mendapatkan feliz untuk terhineas dan berhineas. Are l 없습니다. Do claiming itu sudah tidak www. Tetapi satu 13 World yang https adalah hati Eta seine ayat dari